Faktanya, Long Chen tahu bahwa meskipun para pejuang Nirvana Tribulation ketiga memiliki status yang tinggi, masih ada beberapa golongan di antara mereka. Misalnya, Hallmaster dari Cambrian Temple jelas merupakan pengikut setia Yefutu. Oleh karena itu, dia tidak akan memberi Long Chen nilai yang tinggi. Keadilan adalah sesuatu yang relatif. Keadilan yang mutlak tidak akan pernah ditemukan. Dari mata ke-20 orang itu, Long Chen dapat menebak secara kasar bahwa setidaknya sepertiga dari mereka berada di bawah kendali Yefutu. Mereka yang setia kepada Lin Junyao dan Wenren si relatif sedikit, dan separuh lainnya dalam keadaan tidak peduli. Mungkin mereka benar-benar percaya pada keadilan. Satu-satunya hal yang diharapkan Long Chen adalah mereka dapat memberinya nilai yang adil. Tentu saja tidak mudah untuk menyenangkan orang tua keras kepala dan bodoh ini, kecuali dia tampil dengan sempurna dan benar-benar meyakinkan mereka. Ini sangat sulit. Para prajurit itu duduk tinggi dan menatap Long Chen dan dua orang lainnya dengan mata dingin. Adapun kepala balai kuil Cambrian, tatapannya penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Selisih 45 poin. Setelah Lin Junyao memberi perintah, 20 prajurit terkuat mulai mengobrol. Kepala balai kuil Cambrian mengumpulkan beberapa prajurit dengan level dan status yang sama dan berkata sambil tersenyum. Selisih 45 poin. Sebenarnya, tidak perlu membandingkan ronde kedua dan ketiga. Mengapa ada selisih yang begitu besar? Mata ratusan prajurit Nirvana Tribulation kedua sangat tajam. Di masa lalu, bahkan jika hanya ada selisih sekitar 10 poin di ronde pertama, kandidatnya tidak diragukan lagi akan menjadi Kaisar Beladiri Suci. Saya ingat bahwa Kaisar Beladiri Suci sebelumnya hanya memiliki selusin poin lebih banyak di ronde pertama, tetapi selisihnya terus membesar. Pada akhirnya, dia mengalahkan tempat kedua dengan lebih dari 50 poin. Tentu saja, mata ratusan elit itu tidak buruk. Namun, aturan warisan kuno tidak dapat dihapuskan. Putaran kedua dan ketiga harus dibandingkan. Kepala balai kuil Cambrian terkekeh. Ya, meskipun memalukan, itu harus dilakukan sampai tuntas. Kalau tidak, bagaimana orang-orang akan tahu betapa konyolnya mereka? Perihal Fuhai, dia pasti akan menyimpannya dalam hati. Pria tua berwajah seperti elang itu menatap Longchen dengan dingin saat dia berbicara. Longchen tidak akan terintimidasi olehnya. Dia mengerti bahwa dia telah kehilangan inisiatif, tetapi dia akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya di medan perang. Minggir, perintah Lin Junyao. Tanpa ada yang mengawal mereka, Longchen dan dua orang lainnya harus mengandalkan diri mereka sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para ahli, Dewa Beladiri Kecil Yangchen memimpin dan meninggalkan pandangan Longchen dan Feng Zilin. Longchen berjalan keluar dari Aula Tari Naga dan memperhatikan Yangchen pergi dengan mata menyipit. Ketenangan Yangchen memberinya banyak tekanan. Ayo kita pergi bersama. Kita akan berpisah saat waktunya tiba. Feng Zilin berdiri di samping Longchen. Mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Longchen mengangguk. Mereka berdua meninggalkan Aula Tari Naga di bawah pengawasan 20 ahli. Mereka turun dari jalan Kaisar Beladiri sejati dan dengan cepat mendarat di tanah di lantai pertama. Waktu tidak menunggu siapapun. Yangchen sudah mendahului mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa lambat. Di tengah sorak-sorak kerumunan, mereka dengan cepat meninggalkan Istana Dewa Beladiri. Melihat ke belakang, pagoda hautian lima elemen secara bertahap menghilang di depan mata mereka. Di depan mereka ada 99 pilar penjara iblis emas dengan kilatan petir dan naga emas melingkar menembus awan. Pilar-pilar itu sangat berat dan penuh kekuatan. Keduanya berhenti di sini. Feng Zilin melihat 99 pilar penjara iblis emas yang megah dan berkata dengan dingin, hanya artefak dao dengan delapan pola dao ini saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Kau benar-benar menginginkannya? Tanya Longchen. Tentu saja. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan memberikannya padamu? Feng Zilin menatapnya dengan jengkel. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan berubah menjadi embusan angin, bergegas keluar dari Istana 3000. Dengan kecepatannya saat ini di alam kesengsaraan Nirvana, hanya tetua tertinggi pertama yang bisa menyamainya di seluruh Istana 3000. Orang-orang di Istana 3000 tidak bisa melihatnya sama sekali, apalagi menimbulkan keributan. Longchen mengikutinya diam-diam dan meninggalkan bintang ke Kaisaran. Formasi transportasi ke Istana Kaisar Timur berada tepat di luar Istana Bela Diri Suci. Yangchen telah pergi ke Istana Kaisar Timur melalui formasi transportasi, sementara Feng Zilin dan Longchen baru saja tiba. Longchen memiliki kenangan yang mendalam tentang Istana Kaisar Timur. Ketika pertama kali datang ke wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati, ia berada di Istana Neraka Tenang yang dikendalikan oleh Istana Kaisar Timur. Saat itu, ia bertemu dengan Tuan Kota Yesuan yang cantik dan saudara laki-lakinya Yesuan. Namun, karena warisan pembunuh dewa, Longchen untuk sementara waktu berpisah dari mereka. Longchen juga teringat bahwa karena warisan pembunuh dewa, dia menyinggung Cu Tiange, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Kaisar Istana Kaisar Timur, dan terlibat pertempuran sengit dengannya. Pada akhirnya, Lingqi datang. Demi bertemu Lingqi, Longchen berkorban tiga kali dan membunuhnya. Memikirkan semua hal ini, rasanya seperti baru kemarin. Ketanyaannya, baru sekitar dua tahun. Longchen tidak merasa sedih. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam dua tahun terakhir, dan pengalamannya jauh lebih kaya daripada di wilayah Kerajaan Miriat. Tanpa disadari, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sudah cukup tua di dalam. Jika Lingqi tidak datang mencarinya, dia mungkin masih berada di Istana Kaisar Timur. Atau dia akan pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang secara diam-diam. Bagaimanapun, tidak akan seperti ini. Saat itu, di bawah tekanan Cu Tiange, yang berada di level ke-7 alam Bela Diri Ilahi, dia berada dalam situasi yang genting dan hampir mati. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi raksasa yang mengendalikan wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati, dan salah satu dari tiga kandidat Kaisar Bela Diri Suci di Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati. Kekuatannya bahkan telah melampaui penguasa istana dari Istana Kaisar Timur. Menurut dunia sekuler, Istana Kaisar Timur hanya setara dengan Istana Super di Sungai Utama Istana Ilahi. Kenapa? Apakah kamu merindukan masa lalu? Feng Zilin meliriknya dan berkata dengan nada agak sarkastis. Ayo pergi. Long Chen hanya memikirkan semua yang ada di Serene Hell Mansion, dan itu saja. Dia tidak benar-benar merindukannya. Feng Zilin berhenti dan berkata, Long Chen, apakah kamu sudah memikirkan satu hal? Melihat dia serius, Long Chen bertanya, ada apa? Dia terus berbicara dengan nada mengejek, he he, bukankah semua prestasi legendarismu itu karena wanita dari Istana Kaisar Roh Pedang itu? Masalah ini telah menyebar seperti api. Aku tidak tahu bahwa kau adalah orang yang tidak berperasaan, tetapi sebenarnya kau adalah orang yang sentimental. Ini benar-benar membuka mataku. Meskipun dia mencoba berbicara dengan nada santai, Long Chen masih bisa mendengar sedikit kecemburuan dalam suaranya. Sejujurnya, Feng Zilin telah berubah terlalu banyak selama bertahun-tahun. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia masih berada di miriat kingdom's domain. Burung pipit kecil di masa lalu kini telah tumbuh menjadi burung phoenix. Tidak peduli dalam aspek apa, dia adalah objek keinginan setiap pria. Bahkan seorang pria tua seperti Fuhai telah jatuh cinta padanya. Dari sini, orang bisa melihat betapa menawannya dia. Hanya Long Chen yang bersikap seolah-olah dia tidak melihat semua ini. Dia mengabaikan ejekan Feng Zilin dan berkata, itulah yang ingin kamu tanyakan. Feng Zilin buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, bukan itu maksudnya. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, kapan kamu ingin kembali ke wilayah kerajaan 10 ribu? Bagaimanapun, itu adalah rumah kita. Kita berasal dari tempat yang sama, dan kita adalah orang-orang dari tempat yang sama. Dia berbicara dengan sangat serius. Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan oleh Long Chen. Memang, ada banyak orang di sana yang memperlakukannya dengan baik. Hanya saja dia telah bangkit terlalu cepat dan tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka. Saat aku pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang, aku mungkin perlu melakukan sesuatu yang penting. Dia tidak bisa memberitahu Feng Zilin tentang masalah penting ini untuk saat ini. Itu adalah masalah penguasa kota yang dirugikan. Jika keinginan ini dapat terpenuhi, mungkin Long Chen akan memilih untuk kembali ke wilayah kerajaan Segudang dan melihat rumahnya, tempat di mana dia menghabiskan waktu bersama Lingqi. Istana Kaisar Roh Pedang. Harusku katakan, tiba-tiba aku merasa ada hal lain dalam hidupmu selain cinta dan wanita yang konyol, kata Feng Zilin dingin. Feng Zilin berkata dengan dingin, tampak tidak puas dengan jawaban Long Chen. Dia berkata, mungkin setelah masalah dengan Kaisar Beladiri Suci ini selesai, aku akan memilih untuk kembali ke wilayah kerajaan Segudang. Tentu saja, itu jika aku tidak dipilih. Sepertinya orang sibuk sepertimu tidak punya waktu untuk menemaniku. Lupakan saja. Setelah mengatakan ini, dia memimpin dan berjalan ke formasi teleportasi Yin dan Yang. Long Chen mengikutinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Bagaimanapun, dia tidak akan kembali ke miriat Kingdoms Domain untuk saat ini. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dalam formasi teleportasi Yin dan Yang, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, Istana Kaisar Timur. Ini adalah kota emas yang sangat besar. Tentu saja, kota ini tidak sebesar sembilan kota di kota kekacauan bintang sembilan, tetapi juga tidak kecil. Istana Kaisar Timur, yang menguasai wilayah timur Domain Kekaisaran, berada di kota ini. Kembali ke sini lagi, Long Chen menemukan bahwa kispiritual Kaisar di sini sangat rendah. Wilayah Kekaisaran Zenwu sangat besar, tetapi pada kenyataannya, hanya seperlima dari wilayah Kekaisaran yang dapat disebut wilayah Kekaisaran. Wilayah Kekaisaran Timur, wilayah Kekaisaran Barat, dan wilayah Kekaisaran lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wilayah Kekaisaran di tengah. Ini juga menjadi alasan mengapa kekuatan Istana Kaisar Timur hanya dapat dibandingkan dengan 3.000 aula. Terakhir kali, dia dan Lingqi datang ke sini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Setelah Long Chen menenangkan diri, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Feng Zilin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telah terbang ke langit, siap untuk pergi bersama Long Chen ke pintu masuk kerajaan kegelapan. Ada banyak murid Istana Kaisar Timur di sekitar, memeriksa identitas para pengunjung. Long Chen dan Feng Zilin telah lama memandang rendah Istana Kaisar Timur, dan mereka tidak ingin memeriksanya. Keduanya pergi dari sini. Tiba-tiba, Long Chen menemukan seorang pemimpin di antara kelompok inspektur. Pemimpin ini berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Dia adalah seorang gadis sombong berpakaian merah, memegang cambuk merah di tangannya, pamer dan menginterogasi orang yang lewat. Long Chen dengan hati-hati mengingat orang ini, dan setelah berpikir cukup lama, terpikir olehnya bahwa orang ini sepertinya adalah adik perempuan Cu Tiang E, Su Xiaodi. 1492 Su Xiaodi sangat marah. Dia baru saja melakukan kesalahan dan dihukum oleh tuannya untuk datang ke sini untuk memeriksa identitas orang yang lewat. Tentu saja, itu hanya pekerjaan yang sia-sia. Dia tidak perlu melakukan apapun dan hanya perlu mengawasi mereka. Namun, dia marah, jadi dia melampiaskan amarahnya pada orang yang lewat. Beberapa orang yang lewat disiksa oleh Su Xiaodi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka membuatnya marah dan dibunuh di tempat. Ini adalah formasi transmisi Istana Kaisar Dong. Umumnya, orang-orang yang datang ke sini berasal dari 108 prefektur di wilayah Kekaisaran Timur, dan Istana Kaisar Dong adalah penguasa 108 prefektur. Su Xiaodi memiliki latar belakang yang kuat dan temperamen yang buruk, yang membuat orang gemetar ketakutan. Mereka yang pernah mendengar namanya tidak berani memprovokasi dia, terutama ketika kekuatannya baru-baru ini melonjak. Dia telah mencapai tingkat ke-7 alam bela diri ilahi dan menduduki peringkat ke-10 dalam daftar bakat. Itulah nama Chu Tiange. Beberapa prajurit dari domain Kekaisaran mengunjungi Istana Kaisar Dong. Beberapa saat yang lalu, seorang pria misterius baru saja muncul dari arai transmisi Kian Kun dan menghilang dalam sekejap. Melihat penampilannya yang masih muda, dengan kecepatannya sebagai seniman bela diri, bakatnya seharusnya lebih tinggi darinya. Tiba-tiba melihat seorang seniman bela diri yang bahkan lebih kuat darinya dan benar-benar mengabaikannya, dia merasa kesal dan tergerak secara pribadi untuk mempersulit orang-orang yang lewat yang menyedihkan itu. Jika ada yang tidak memperlakukannya dengan baik, mereka akan dipukuli. Pada saat ini, Long Chen dan Feng Zilin tiba. Kedua pemuda itu sama-sama menahan aura mereka untuk menyembunyikan kekuatan nirvana mereka. Di mata Su Xiaodi dan yang lainnya, mereka tampak seperti prajurit biasa, jadi mereka tidak menarik perhatian siapapun. Feng Zilin hendak pergi secepat Yang Chen, tetapi Long Chen tiba-tiba melihat Su Xiaodi dan tertegun. Pada awalnya, dia dan wanita ini memiliki konflik besar, tetapi pada akhirnya, Cu Tianhe, yang dia terobsesi, tewas di tangan Long Chen. Dalam dua tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan pesat dan mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Dia bangga dan sombong, tetapi dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai Long Chen. Banyak orang datang ke formasi transmisi semesta. Pada dasarnya, jika mereka tidak berada di atas level ketujuh alam bela diri ilahi, mereka harus diperiksa. Su Xiaodi kebetulan berada di sebelah Long Chen. Ketika Long Chen dan Feng Zilin keluar, dia tanpa sadar menatap mereka. Melihat seorang pria muda dan seorang wanita muda, dia berkata dengan tidak sabar, apa yang kalian lakukan. Keluar. Emosi Feng Zilin bahkan lebih buruk. Melihat seseorang berteriak padanya, dia ingin menamparnya, tetapi Long Chen meraih lengannya tepat pada waktunya. Long Chen tidak punya perasaan apapun terhadap Su Xiaodi. Dulu dia berada di atas langit, tetapi sekarang dia hanyalah seekor semut di bawah kakinya. Dia sama sekali tidak ingin mengganggunya. Dia meraih Feng Zilin dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Su Xiaodi menatapnya dengan saksama. Meskipun Long Chen telah banyak berubah dalam dua tahun terakhir, Su Xiaodi tidak akan pernah bisa melupakan penampilannya bahkan dalam mimpinya. Ini karena dia pernah membawa mimpi buruknya. Pria yang dia puja sejak dia masih muda telah mati di tangan Long Chen. Meskipun cintanya pada Cu Tiangnya telah menghilang dalam dua tahun terakhir, ketika dia melihat wajah Long Chen, Su Xiaodi tertegun sejenak, dan kemudian dia dipenuhi dengan kemarahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Long Chen di sini hari ini. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan aura pembunuh menyebar darinya, menyebar ke sekelilingnya. Semua orang merasakan gerakan itu dan melangkah mundur, tidak berani mengganggu urusan Su Xiaodi. Long Chen tahu bahwa dia mengenalinya. Melihat Long Chen tidak membiarkannya bertarung, Feng Zilin mencibir dan berkata, apakah dia wanitamu lagi? Tidak, ayo pergi. Long Chen tidak ingin berurusan dengan orang kecil seperti Su Xiaodi, dan dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Ketika dia hendak pergi bersama Feng Zilin, Su Xiaodi berdiri di depannya dan memandang Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jijik. Dia menggertakan giginya dan mengeram dengan suara rendah, Long Chen, aku belum melihatmu selama dua tahun, dan kamu masih hidup. Dia hampir gila. Ekspresinya menyeramkan saat dia mulai meraung, kebenar-benar sial bertemu denganku di sini hari ini. Kau membunuh kakak laki-laki cutiangnya dan lolos begitu saja selama dua tahun, menghilang tanpa jejak. Apa kau pikir kau bisa lolos dari kejaran kami? Jaring surga memiliki lengan yang panjang, tetapi tidak ada yang bisa lolos darinya. Kau benar-benar kembali, dan aku menemukanmu lagi. Kali ini, aku pasti akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Saat memikirkan cutiangnya, seluruh tubuhnya terbakar api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Dengan kekuatan tingkat ketujuh dari alam bela diri ilahi, dia mengendalikan cambuk panjang berwarna merah darah, yang seperti ular berbisa, berayun ke arah wajah Long Chen. Dalam sekejap mata, cambuk merah sudah berada di depan Long Chen. Long Chen mengerti bahwa eselon atas istana Dewa Beladiri sedang mengawasi setiap kata dan tindakannya melalui cermin tembaga. Hal terpenting kali ini adalah menyelesaikan misi. Tidak baik menimbulkan lebih banyak masalah. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia meraih cambuk pihak lain dan mengayunkannya dengan keras. Cambuk merah itu mendarat di wajah Susiaudi. Seketika, bekas luka merah muncul di wajahnya. Susiaudi menjerit, dan wajahnya hampir rusak. Kekuatan cambuk merah langsung melemparkannya. Menahan rasa sakit yang luar biasa ini, Susiaudi sangat terkejut dengan kekuatan Long Chen. Awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Long Chen, tetapi sekarang, dia benar-benar membaik lagi. Susiaudi berpikir bahwa setelah dia mencapai tingkat ketujuh alam seni Beladiri Ilahi, Long Chen tidak akan sebanding dengannya. Long Chen lebih kuat darinya, dan dia menginjak-injaknya seperti ini, yang membuat Susiaudi sangat marah. Dia bangkit dengan marah, dan hendak meminta seseorang untuk memanggil para ahli istana Kaisar Dong, terutama gurunya, untuk membunuh Long Chen. Pada saat ini, dia melihat Long Chen dan Feng Zilin mencoba melarikan diri, jadi dia langsung berteriak, Long Chen, apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja seperti ini? Kebetulan sekali gurumu, Ye Suan, adalah tamu di istana Kaisar Dong. Kata-kata inilah yang membuat Long Chen menghentikan langkahnya. Kamu Suan. Wanita lembut dan berbudi luhur dalam balutan gaun kasa umu ini dulunya sangat membantu Long Chen. Setelah Long Chen datang ke Serene Hell Mansion, dia mungkin bisa bergaul dengan baik karena dia mengenal penguasa kota yang cantik ini. Sejak insiden pewarisan dewa pembunuh, Ye Suan dan Long Chen melarikan diri secara terpisah, dan Long Chen pernah menyelamatkannya. Kemudian, ketika Ling Qi datang, saudara perempuan dan laki-laki itu pergi tanpa pamit, dan Long Chen tidak pernah melihat mereka lagi. Meskipun Long Chen sekarang memiliki kekuatan dan status yang sangat tinggi, dia tidak melupakan mereka yang telah membantunya, Ye Suan dan saudara laki-lakinya, dan para naga di wilayah kerajaan Segudang, dan seterusnya. Karena warisan dewa pembunuh, Kaisar Yuan dari Istana Kaisar Dong dan Long Chen menjadi musuh, dan Su Xiaodi juga tidak menyukai Ye Suan. Jika Ye Suan berada di Istana Kaisar Dong, di satu sisi, itu adalah tugas yang mendesak, dan di sisi lain, itu adalah teman lama yang pernah dihormatinya. Bagaimana membuat keputusan menjadi ujian pertama tugas ini bagi Long Chen? Dia segera mengambil keputusan, tetap di tempatnya, dan berkata kepada Feng Zilin, kamu pergi dulu, ada yang harus aku tangani. Feng Zilin menatapnya dengan pandangan putus asa, dan berkata dengan dingin, dasar bodoh, kamu sudah kalah 45 poin. Kalau kamu membuang waktu lagi, kamu akan tamat. Long Chen memahami ini, tetapi dia harus pergi ke Istana Kaisar Dong untuk melihatnya. Tidak akan lama, kata Long Chen. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Feng Zilin tidak berdaya menghadapinya. Dia paling jago dalam hal kecepatan. Di bawah tatapan orang banyak, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang dengan cepat. Kecepatan yang begitu cepat mengingatkan Su Xiaodi pada Yang Chen yang baru saja pergi. Mungkinkah mereka bertiga memiliki semacam hubungan? Apa identitas Long Chen sekarang? Ketika dia sedang memikirkan hal ini, Long Chen sudah berdiri di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas, dan mengangkat tubuhnya yang mungil namun berlekuk. Tatapan mata Long Chen dingin, dan dia berkata, jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu di tempat. Apakah kamu percaya padaku? Pada saat itu, Su Xiaodi merasakan semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Dia punya firasat bahwa Long Chen ini pasti lebih kuat darinya. Oh tidak, dia mungkin telah mencapai tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Memikirkan hal ini, dia hampir mati lemas. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru berkata, aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Dia ada di istana Kaisar dong. Jika kamu punya nyali, pergilah dan selamatkan dia. Jangan lari sendiri. Pimpin jalan, Long Chen dengan kasar melemparkannya ke tanah. Su Xiaodi ingin melawan, tetapi Long Chen menamparkan wajahnya dan dia terjatuh ke tanah lagi. Setelah memuntahkan dua tegup darah, Su Xiaodi akhirnya menyerah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Chen, jadi dia hanya bisa menggunakan tipu daya untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mundur dan berkata, aku bisa membawamu kepadanya. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengetahui trik kecilnya? Orang-orang di sekitar mereka semua adalah antek, jadi mereka tidak berani maju. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengulurkan tangannya dan meraih pakaian Su Xiaodi. Dia membawanya dan terbang dari langit menuju pusat Istana Kaisar Dong. Seseorang berani membuat masalah di wilayah Istana Kaisar Dong. Untuk sesaat, Istana Kaisar Dong mendidih. Banyak orang melihat Long Chen menyanderas Su Xiaodi, dan banyak murid Istana Kaisar Dong datang untuk membantu. Namun tanpa kecuali, tidak peduli siapapun itu, selama Long Chen sedikit menyerang, mereka semua dipukuli setengah mati. Su Xiaodi semakin terkejut dengan kekuatan Long Chen. Dia terdiam karena takut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Long Chen, kamu? Di alam mana kamu sekarang? Tingkat kedelapan alam bela diri dewa. Apakah kau percaya? Long Chen menatapnya dengan senyum tipis. Dia tidak membuat kemajuan sama sekali, tetapi dalam dua tahun, dia telah menjadi orang yang berbeda. Kecepatan peningkatan yang mengerikan. Su Xiaodi memuji dengan tulus, tetapi dia juga merasa lega. Long Chen hanya berada di tingkat kedelapan alam bela diri dewa, tetapi dia berani membawanya ke Istana Kaisar Dong. Dia benar-benar mencari kematian. Mereka tiba di pusat Istana Kaisar Dong dalam waktu singkat. Long Chen menggunakan kesadaran ilahinya untuk memindai seluruh Istana Kaisar Dong, tetapi dia tidak menemukan Yesuan. Dia tahu dia tertipu, jadi dia berkata kepada Su Xiaodi dengan dingin, kamu berbohong padaku. Aku akan membunuh orang. Su Xiaodi terkejut dan berkata, tidak, tidak, Yesuan ada di Kerajaan Ilahi. 1493 Jika itu adalah Kerajaan Ilahi, wajar saja jika dia tidak dapat mendeteksinya. Dia ada di Kerajaan Ilahi Guruku. Aku akan membawamu menemuinya sekarang, kata Su Xiaodi dengan panik. Long Chen sangat kuat. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang bermain trik dan ingin Kaisar Yuan yang mulia menghadapinya, kemampuan bertarung Long Chen telah mencapai alam kesengsaraan Nirvana, jadi dia tidak peduli tentang apapun. Dia bertanya langsung, gurumu ada di arah itu. Su Xiaodi menunjuk ke suatu arah sambil gemetar. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah melihat seorang prajurit di tahap akhir alam bela diri Ilahi di arah itu. Dia langsung meraih pakaian Su Xiaodi dan mempercepat langkahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah bergegas ke Istana Kaisar Dong. Dengan kecepatannya, dia menyebabkan keributan besar. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke Istana Kaisar Dong? Begitu penjaga gerbang berteriak, Long Chen menghilang. Prajurit itu terkejut. Melihat Su Xiaodi diculik oleh Long Chen, dia menyadari keseriusan situasi dan buru-buru membunyikan bel raksasa di gerbang. Untuk sesaat, dering cepat bel raksasa bergema di seluruh Istana Kaisar Dong. Para prajurit yang sedang berkultivasi di Istana Kaisar Dong terbangun satu demi satu. Satu persatu para pendekar terbangun dari kultivasinya. Seseorang masuk ke Istana Kaisar Dong. Dia menculik Su Xiaodi. Siapa yang berani bersikap sombong seperti itu? Mari kita lihat apakah kita tidak membunuh pencuri ini. Cepatlah pergi dan sampaikan kepada yang mulia. Sesaat, seluruh Istana Kaisar Dong mendidih. Istana Kaisar Dong terletak di tempat terpencil. Sejujurnya, tidak banyak orang yang datang ke sini sepanjang tahun, jadi sulit untuk sesuatu yang besar terjadi. Namun, Long Chen dengan cepat membawa Su Xiaodi dan menerobos ke Yang Mulia Kaisar Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Yang Mulia Kaisar Yuan sedang berkultivasi di ruang rahasia, mengolah roda emas Nirvana. Mendengar kerumunan yang mendesak, dia buru-buru keluar dari kultivasinya. Begitu dia keluar, dia melihat seorang pemuda melemparkan murid perempuan kesayangannya ke tanah dan berkata kepadanya dengan serius, buka kerajaan ilahi. Kaisar Yuan yang terhormat tertegun sejenak. Dia membantu Su Xiaodi berdiri, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Su Xiaodi sangat gembira karena diselamatkan. Dia segera bersembunyi di belakang Kaisar Yuan yang terhormat dan berteriak, Tuhan, apakah Anda lupa? Dialah yang membunuh Saudara Cu Tiange. Kaisar Yuan yang Mulia segera teringat. Tentu saja, orang yang paling menakutkan adalah gadis berpakaian putih. Dia pertama kali menggunakan indera ilahinya untuk menjelajah, tetapi dia tidak menemukannya. Tuhan, jangan ceroboh. Ku dengar dia sudah mencapai tingkat ke-8 alam dewa. Su Xiaodi mundur jauh dan menatap Long Chen dengan tatapan penuh dendam. Sudut mulutnya penuh dengan seringai. Meskipun kekuatan Long Chen meningkat sangat cepat, otaknya tidak bekerja dengan baik. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Long Chen dengan mudah hari ini. Dengan bantuan Kaisar Yuan yang terhormat di tahap akhir tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, Long Chen pasti akan mati. Long Chen tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Melihat seluruh istana Kaisar Dong mendidih dan semua ahli mendekat, dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menyerang Kaisar Yuan yang mulia. Mata yang mulia Kaisar Yuan membelalak, dan cahaya kemasan keluar dari matanya. Dia tiba-tiba menyerang, dan kekuatan dunia menyapu tangannya. Kebencian membunuh muridnya juga tidak dapat didamaikan, belum lagi cuti ange, yang telah dipupuk dengan susah payah oleh yang mulia Kaisar Yuan. Kemarahan dan kebencian membuatnya kehilangan akal sehatnya. Bajingan, sudah waktunya kau mati, dengan penuh amarah, Kaisar Yuan yang mulia menunjukkan teknik terkuatnya, berniat untuk membunuh Long Chen segera. Di kejauhan, Su Xiaodi tersenyum penuh kepuasan. Melihat niat membunuh yang mulia Kaisar Yuan, tidak ada rasa takut di mata Long Chen. Tingkat serangan ini terlalu rendah. Long Chen hanya diam dan membiarkan lawan menyerang. Telapak tangan emas mendarat di dada Long Chen. Ukulannya keras, menimbulkan suara teredam. Wajah Su Xiaodi dipenuhi air mata kebahagiaan, seolah dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Namun, sesaat kemudian, wajahnya benar-benar kaku, karena dia melihat Kaisar Yuan mulia yang memukul Long Chen menjerit. Dalam sekejap, kekuatan dunia menjadi kacau, dan hentakan itu menghancurkan organ-organ dalamnya dan melukainya. Dia memuntahkan setegup darah, dan hentakan itu membuatnya jatuh lebih cepat. Namun, ketika dia jatuh kembali, Long Chen meraih lengannya dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Kaisar Yuan mulia tidak bisa bergerak sama sekali. Selama Long Chen mengerahkan sedikit kekuatan, kepalanya akan hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kaisar Yuan yang mulia, yang berada di alam seni bela diri dewa tingkat ke-8, menyerang Long Chen dengan satu gerakan, tetapi Long Chen tidak terluka sama sekali, dan dia hampir terbunuh oleh hentakannya. Jika ini menyebar, tidak seorang pun di wilayah Kekaisaran Timur akan mempercayainya. Namun kebenaran ada di depan matanya. Seluruh tubuh Su Xiaodi tak berdaya, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya pucat pasi. Dia menatap kosong ke arah Long Chen dengan ekspresi tak bernyawa, seolah-olah dia sudah mati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen bisa sekuat itu. Dia sama sekali bukan manusia. Dia bahkan mengira bahwa dia sedang bermimpi. Pastilah mimpi baginya untuk melihat ilusi yang begitu surrealis. Dengan kekuatan Long Chen, apakah benar-benar ada ahli tingkat seperti itu di dunia? Pada saat ini, hampir semua ahli istana Kaisar Dong telah tiba. Mereka berkumpul bersama dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Long Chen sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, mati saja, atau buka kerajaan ilahi? Tentukan pilihanmu. Kau harus tahu bahwa jika aku membunuhmu, aku masih bisa membuka kerajaan ilahi milikmu. Kaisar Yuan yang terhormat sedang dalam kondisi pingsan. Ia linglung, dan hanya rasa sakit yang membakar yang memberitahunya bahwa ini adalah kenyataan. Namun, ia masih terlalu percaya pada dirinya sendiri, dan terlalu percaya pada para ahli istana Kaisar Dong lainnya. Jadi ia berteriak, saudara-saudara, tolong aku, bunuh orang ini. Ia adalah musuh istana Kaisar Dong. Long Chen terdiam. Dia tidak ingin membunuhnya, tetapi pihak lain sedang mencari kematian. Meskipun perilakunya saat ini mungkin dikritik oleh orang-orang di Aulat Arinaga, dan mereka bahkan mungkin berpikir bahwa Long Chen membunuh orang yang tidak bersalah, Long Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya membunuh musuh demi orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, dia menyerang tanpa ampun. Pedang lingki dengan mudah merenggut nyawa Kaisar Yuan yang terhormat. Semua prajurit istana Kaisar Dong melihat nama pena Kaisar Yuan yang mulia. Su Xiao dijatuh ke dalam keadaan yang lebih membingungkan, dan seluruh tubuhnya kehilangan semangatnya. Dia tidak bisa menerimanya. Dia membawa Long Chen kembali untuk dibunuh oleh gurunya, tetapi guru yang telah dia kagumi selama bertahun-tahun bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari Long Chen. Dia berdiri dengan kaku mata merahnya. Long Chen memeriksa kerajaan ilahi Kaisar Yuan yang mulia dan mendapati bahwa Yesuan tidak ada di sana. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Dia menatap Su Xiao di dengan marah dan berkata dengan dingin, Aku berkata, jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Tatapan matanya yang dingin membuat Su Xiao di mundur selangkah karena terkejut. Pada saat ini, semua prajurit dari alam bela diri ilahi tingkat 8 bergegas turun dan mengepung Long Chen. Beberapa dari mereka membawa Su Xiao di pergi terlebih dahulu. Seorang prajurit tua meraung marah, Nak, beritahu kami siapa dirimu. Hari ini kamu membunuh Kaisar Yuan yang terhormat dari Istana Kaisar Dong, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Aku menyarankanmu untuk menyerah dan menunggu Tuan Istana kami untuk menanganimu. Jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Long Chen tidak peduli dengan ancaman kekanak-kanakan seperti ini. Hari ini, dia ditipu oleh seorang gadis kecil dan membuang-buang waktunya, yang membuatnya sedikit marah. Dia tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Dia akan pergi dan memberi Su Xiao di pelajaran lain kali. Pada saat ini, Su Xiao ditampak takut dan bergumam, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Yesuan dibawa pergi oleh Markis Zhang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan bunuh aku. Markis Zhang jelas bukan orang yang sama dengan Kaisar Yuan yang terhormat. Dalam situasi seperti itu, mustahil bagi Su Xiao di untuk berbohong. Dengan kata lain, Yesuan benar-benar berada di Istana Kaisar Dong dan berada di tangan seorang pria bernama Markis Zhang. Long Chen memperhatikan beberapa perubahan halus. Ketika Su Xiao di menyebut-nyebut Markis Zhang, orang-orang yang mengelilinginya tanpa sadar menatap ke arah seorang pemuda di tingkat akhir alam bela diri ilahi. Di tempat seperti Istana Kaisar Dong, seseorang yang dapat mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi sebelum usia seribu tahun tidak diragukan lagi adalah seorang jenius tingkat atas. Ketika namanya disebutkan, pemuda bernama Markis Zhang juga panik sejenak. Long Chen jelas tahu bahwa Yesuan ada di tangannya. Dia mengabaikan semua orang dan memusatkan pandangannya pada pemuda itu. Berikan dia padaku, kata Long Chen acuh tak acuh. Padahal, dia sedang menyembunyikan kemarahannya. Sejujurnya, kalau saja tidak ada yang mengawasinya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai pembunuhan berantai. Tatapan mata Long Chen kini memiliki tekanan yang luar biasa bahkan tanpa bergerak sedikitpun. Pemuda bernama Markis Zhang itu mundur selangkah karena takut dan berkata dengan dingin, Apa Yesuan? Jangan dengarkan omong kosong Su Xiaodi. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Buka kerajaan ilahi Anda. Dalam sekejap mata, Long Chen telah melewati kerumunan dan muncul di depannya. Tatapan mereka bertemu, dan Long Chen mengulurkan tangannya. Kecepatannya begitu cepat sehingga lawannya tidak memiliki cara untuk menghindar. Peringkat nomor satu di peringkat langit dan bumi itu benar-benar dicengkeram lehernya oleh Long Chen. Wajahnya berubah semerah hati babi. Lakukan. Semua orang terkejut dan langsung menyerang. Pertarungan akan segera dimulai. Pada saat ini, seorang prajurit berjubah emas muncul dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia meraung, kalian semua, berhenti. Tetua ini dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Dia sebenarnya telah melewati kesengsaraan Nirvana dan merupakan seorang pejuang di tahap awal kesengsaraan Nirvana pertama. Long Chen teringat bahwa tidak mudah untuk melewati kesengsaraan Nirvana di tempat seperti wilayah Kerajaan Timur. Jelas, orang ini seharusnya adalah penguasa Istana Kaisar Dong. Tetua berjubah emas itu tidak marah, tetapi dia tampak mengesankan. Dia menatap Long Chen dan berteriak, lepaskan dia. Jelas, pria bernama Markis Zhang ini memiliki status yang sangat tinggi di Istana Kaisar Dong. Dia seharusnya menjadi murid penguasa Istana Kaisar Dong. Namun Long Chen tidak menganggapnya serius sama sekali. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah para komentator di Aula Tarinaga. Long Chen merasa kesal. Bahkan jika orang-orang itu ingin berbicara begitu banyak, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Salam, Tuan Istana. Seperti yang diharapkan, semua orang memandang orang tua itu dengan hormat, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Dengan penampilannya, mereka bisa tenang. 1494. Long Chen menutup telinga terhadap kekuatan seorang prajurit di alam kesengsaraan Nirvana, yang membuat penguasa Istana Kaisar Timur sangat marah. Dia membuka lengannya, dan kekuatan dunia emas mengalir di tubuhnya. Dia berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah, dan tekanan yang mengerikan datang dari tubuhnya. Prajurit lainnya mundur ke sisi Susi Audi, menyaksikan Long Chen ditekan oleh tetua berjubah emas, dengan gembira. Aku bilang, biarkan dia pergi. Penguasa Istana Kaisar Timur tidak marah, dan dia menatap Long Chen. Aura pembunuh meledak dari tetua itu. Atau yang lain. Long Chen tertawa. Kalau tidak, kau bisa masuk neraka. Penguasa Istana Kaisar Timur sangat marah. Kekuatan Nirvana emas mengembun menjadi tinju logam raksasa, dan dia meninju Long Chen. Penguasa Istana Kaisar Timur mengolah jalan logam. Namun, tidak peduli apapun kekuatan Nirvana, dia adalah tokoh legendaris di mata orang lain di Istana Kaisar Timur, tetapi di mata Long Chen, dia hanyalah setumpuk kotoran. Menghadapi tinju emas itu, Long Chen tidak terburu-buru. Pedang pembunuh dewa muncul di tangannya, dan tiba-tiba dia mengayunkannya. Pedang ki abu-abu melesat keluar, bersiul terus-menerus, dan dalam sekejap, tinju emas penguasa Istana Kaisar Timur terpotong menjadi dua. Tidak, penguasa Istana Kaisar Timur tampaknya melihat hal yang paling mustahil di dunia. Pada saat itu, dia melihat kekuatan dunia yang melonjak dalam tubuh Long Chen. Kemudian, pedang ki abu-abu menembus semua pertahanannya, dan dengan cara yang mengerikan, pedang itu memotong lengan kanannya. Lengan berdarah terbang ke langit. Kecuali teriakan penguasa Istana Kaisar Timur, suasana menjadi sunyi. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Su Xiaodi telah mendengar bahwa penguasa agung Istana Kaisar Timur telah melampaui semua pendahulu, dan telah berhasil melewati Kesengsaraan Nirvana pertama. Dia telah menjadi ahli legendaris di alam Kesengsaraan Nirvana, dan mendominasi seluruh wilayah Kekaisaran Timur. Betapa menakjubkan dan agungnya itu. Kecuali Istana Kekaisaran Zenwu yang misterius dan kuat, tidak ada orang lain yang dapat menandingi penguasa Istana Kaisar Timur. Namun sekarang, seorang pria kecil yang lebih lemah darinya saat itu telah muncul di depannya lagi dan dengan mudah mengalahkannya. Itu masih dianggap normal. Membunuh Kaisar Yuan yang terhormat dengan begitu saja telah menantang batas-batas Su Xiaodi. adalah bahwa ia hanya menggunakan satu serangan pedang untuk memotong lengan makhluk mistis itu. Bukan hanya Su Xiaodi, tetapi semua orang tampaknya sedang bermimpi. Mulut mereka terbuka lebar, dan kaki mereka gemetar saat mereka melihat pemuda yang tiba-tiba muncul. Long Chen benar-benar dominan. Dia memegang Markis Zhang di satu tangan dan memegang pedang pembunuh dewa di tangan lainnya. Dia langsung bergerak dan muncul di depan penguasa Istana Kaisar Dong. Pedang pembunuh dewa miliknya diletakkan di bahu penguasa Kaisar Dong dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi dengan dingin dan berkata, jangan memprovokasi saya, atau saya akan membantai seluruh Istana Kaisar Dong. Anda bukan orang bodoh. Anda tentu tahu kesenjangan di antara kita. Perkataannya hampir membuat penguasa Istana Kaisar Timur terjatuh ke tanah. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa mata penguasa Istana Kaisar Timur dipenuhi dengan kengerian, dan kakinya gemetar seperti orang lain. Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya mengerti keberadaan macam apa yang ditimbulkan Istana Kaisar Timur hari ini. Mereka menatap Zhang Wanghou dan Su Xiaodi dengan ekspresi rumit. Semua ini disebabkan oleh mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka sehingga memancing orang-orang jenius seperti itu? Orang-orang yang lebih pintar di antara mereka tahu bahwa jika Longchen adalah anggota Istana Kekaisaran Zenwu, maka dia pasti berasal dari satu tempat. Bolehkah aku bertanya apakah kau berasal dari Istana Dewa Beladiri, penguasa Istana Kaisar Timur sudah benar-benar menyerah untuk melawan dan bertanya dengan suara gemetar. Dia tahu tentang Istana Kekaisaran Zenwu dan tahu bahwa dengan kekuatan Longchen, mustahil baginya untuk muncul di tiga ribu istana. Dia pasti dari Istana Dewa Beladiri. Longchen menganggup dan berkata, urus saja urusanmu sendiri. Kemudian dia menatap Zhang Wanghou dan berkata, apakah kau ingin aku membunuhmu, atau kau ingin membuka Kerajaan Ilahi sendiri? Zhang Wanghou gemetaran, wajahnya pucat, dia menatap Longchen dengan ngeri. Buka Kerajaan Ilahi, kata penguasa Istana Kaisar Timur dengan suara gemetar. Wajah Zhang Wanghou menjadi semakin pucat. Dia tidak punya pilihan selain membuka Kerajaan Ilahi. Longchen melirik ke dalam dan melihat ada peti mati kristal di dalamnya. Di dalam peti mati kristal itu terbaring seorang wanita yang lembut. Pada saat itu, kemarahan Longchen tak terlukiskan. Zhang Wanghou buru-buru berlutut di tanah dan menangis, maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya ingin dia mengikutiku. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan teknik penghamburan jiwa. Aku sangat menyukainya. Kalau tidak, aku tidak akan menyimpan tubuhnya. Itu adalah teknik penyebaran jiwa lagi. Longchen memikirkan Jiang Cha dan Lu Junyu. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun dia punya cara untuk membantu Yesuan pulih, dia membenci pria yang memaksa wanita. Dalam situasi di mana dia memiliki kekuatan absolut, Longchen tidak menunjukkan belas kasihan dan menendang dahi Zhang Wanghou. Sesosok tubuh terbang ke langit dan jatuh di luar Istana Kaisar Dong. Longchen memegang peti mati kristal di tangannya dan menaruhnya di kerajaan ilahinya. Dia memeriksa situasi Yesuan. Teknik penyebaran jiwa belum digunakan lama, jadi dia masih bisa diselamatkan. Tidak akan butuh waktu lama. Yesuan bisa pulih dan baik-baik saja. Namun kemarahan di hati Longchen. Hari ini, dia telah membunuh dua orang secara total. Zhang Wanghou adalah satu-satunya yang terlibat dalam masalah ini. Longchen telah membunuhnya di depan umum. Meskipun dia masih ingin membunuh, dia harus menahannya. Membunuh adalah sesuatu yang perlu dikendalikan. Kecuali Zhang Wanghou, yang lainnya tidak bersalah. Berdebar. Penguasa Istana Kaisar Dong berlutut di tanah ketika melihat pemandangan ini. Yang lainnya tercengang. Mereka mengikuti penguasa Istana Kaisar Dong dan berlutut di tanah. Hanya Susiaudi yang menatap Longchen dengan kaget. Dia tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk berpikir. Zhang Wanghou telah melakukan kesalahan besar, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan orang lain di Istana Kaisar Dong. Istana Kaisar Dong secara khusus didirikan oleh Istana Kekaisaran Zhenwu untuk mengatur wilayah Kerajaan Timur. Istana ini berada di bawah komando Aula Beladiri dingin Istana Dewa Beladiri. Saya harap Anda dapat memaafkan mereka atas hal ini. Tuan Istana Kaisar Dong memohon. Faktanya, Longchen sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Minggir, katanya dengan tidak sabar. Dia berkata dengan tidak sabar. Kemudian, di tempat itu, dia memberikan esensi abadi yang telah digunakan Jiang Cha pada Yesuan. Melihat Jiwa Peri, penguasa Istana Kaisar Dong tidak berani berkata apa-apa. Seseorang yang bisa mengeluarkan Jiwa Peri dengan mudah pasti memiliki status yang sangat tinggi di Istana Dewa Beladiri. Dia tahu sesuatu tentang Istana Dewa Beladiri. Baru-baru ini, dua prajurit memanfaatkan gelombang spiritual Kaisar untuk memasuki alam kesengsaraan Nirvana. Longchen pasti salah satunya. Selain itu, dia tahu hal lain yang sangat mengerikan. Tuan Istana, status pemuda ini di Istana Dewa Beladiri adalah prajurit lain, yang kekuatannya hanya kalah dari Tuan Istana Kaisar Dong, bertanya. Penguasa Istana Kaisar Dong merasa tercekik dan berkata, konon katanya Kaisar Beladiri Suci akan dipilih. Menurutku dia harus menjadi salah satu dari tiga kandidat. Jika dia berhasil, dia mungkin akan menjadi Kaisar Besar Zen Wu di masa depan. Bahkan jika dia gagal, dia tetaplah seseorang yang dapat kita hormati. Dia adalah jenius paling luar biasa di dunia ini. Dia menatap Longchen dengan kekaguman tak terhingga. Perkataannya membuat semua orang di Istana Kaisar Dong merasa tercekik. Masa depan, Kaisar Agung Zen Wu, Suci Audi merasa seolah takdir telah mempermainkannya. Dia ingat bahwa Longchen ingin pergi secepatnya, tetapi dia telah menghentikannya. Dia ingin membunuhnya untuk membalas dendam, yang telah menyebabkan begitu banyak masalah. Dia telah terperangkap dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Tiga kandidat. Tiga orang yang muncul hari ini seharusnya menjadi tiga kandidat. Suci Audi tidak pernah tahu bahwa ada jurang pemisah yang begitu mengerikan antara dirinya dan Longchen. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia duduk di tanah dan menatap pemuda yang menyelamatkan Yesuan dengan linglung. Dua tahun lalu, mereka berdua masih berada di garis start yang sama. Dalam dua tahun ini, Suci Audi merasa bahwa dirinya telah membuat kemajuan pesat dan sering dipuji oleh Yang Mulia Kaisar Yuan. Namun, dibandingkan dengan Longchen, semua ini sungguh menggelikan. Seorang pria yang saat itu lebih rendah darinya dapat menjadi Kaisar Agung Zenwu dalam beberapa tahun dan memerintah miliaran orang. Suci Audi tampaknya melihat kelahiran legenda sejati. Dia mengalaminya sendiri. Mampu menyelamatkan Yesuan, demi Longchen, apapun hasilnya, dia merasa itu sepadan. Dia sebenarnya sangat berterima kasih kepada Suci Audi. Jika bukan karena dia, wanita baik ini akan meninggalkannya selamanya. Longchen sangat perhatian. Dia menghabiskan satu atau dua hari untuk mengurus Yesuan. Feng Zilin dan Yang Chen sudah memulai tugas mereka, tetapi dia masih mengurus Yesuan. Ketika Yesuan terbangun dalam keadaan linglung, dia melihat Longchen sekilas. Dia melihat segala sesuatu di Istana Kaisar Dong, dan dia melihat semua orang menatap Longchen dengan kagum. Dia masih sangat lemah dan bahkan tidak bisa berbicara. Melihat bahwa dia telah pulih, Longchen akhirnya merasa lebih baik. Dia berkata dengan lembut, istirahatlah dulu. Aku akan membantumu memurnikan obat dalam tubuhmu. Jangan bertanya apapun padaku, mengerti. Baiklah, Yesuan menganggup dengan damai. Dia lebih dewasa dan berwawasan luas, tidak sekeras kepala Su Xiaodi. Hanya melihat penguasa Istana Kaisar Dong yang legendaris menatap Longchen dengan kagum, dia sudah mengerti banyak hal. Ada sejumlah besar obat di tubuh Longchen, yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Dia cepat pulih, dan bahkan fisiknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Selama hari ini, Longchen perlahan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Meskipun tidak dapat dipercaya, Yesuan sudah lama tahu bahwa Longchen adalah seorang pemuda yang selalu menciptakan keajaiban. Meskipun tidak terduga bahwa dia dapat mencapai apa yang dia lakukan hari ini, itu masih masuk akal. Tak dapat dilakukan lagi untuk merasa terkejut dan kaget. Namun, Yesuan bahkan lebih bangga. Bagaimanapun, Longchen biasa memanggilnya Tuhan, meskipun dia dengan cepat mengubahnya. 1495 Penguasa Istana Kaisar Dong diturunkan pangkatnya menjadi pengawal. Jika bukan Longchen yang mengatakan ini, orang lain akan berpikir bahwa pembicara itu bodoh. Penguasa Istana Kaisar Dong adalah penguasa 108 prefektur di wilayah Kerajaan Timur. Sosok setinggi itu tidak pernah muncul di mata dunia sekuler. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Longchen, dia dengan cepat setuju dan berkata, baiklah, saya akan menyelesaikan tugasnya. Longchen bertanya pada Yesuan tentang lokasi kakaknya, lalu memberitahu Tuhan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya di sini. Ada hal penting yang harus kulakukan dan itu sangat berbahaya, jadi aku tidak bisa membawamu ke sana. Kau dan Yesuan pergi ke Istana Kekaisaran terlebih dahulu. Aku akan kembali dan berbicara baik-baik denganmu setelah aku menyelesaikan tugasku. Sikap Longchen terhadap Yesuan selalu sangat hormat. Yesuan menganggup kosong. Meskipun dia memiliki kepribadian yang tenang, keterkejutan yang diberikan Longchen padanya terlalu besar. Dalam waktu dua tahun, dia telah tumbuh ke tingkat yang bahkan penguasa Istana Kaisar Dong pun harus mengaguminya. Longchen menghadap penguasa Istana Kaisar Dong dan berkata dengan dingin, kau tahu sifatku. Jika terjadi sesuatu, bukan hanya kau, tetapi seluruh Istana Kaisar Dong tidak akan bisa melarikan diri. Penguasa Istana Kaisar Dong benar-benar ingin menangis. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Tentu saja, dia tidak berani memiliki pikiran jahat. Yesuan adalah orang yang mungkin bisa menjadi Kaisar Agung Zenwu. Dia ingin memujanya, jadi tidak akan ada kesalahan. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas itu. Janji penguasa Istana Kaisar Dong. Tidak banyak waktu tersisa. Feng Zilin dan yang lainnya sudah memulai tugas. Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada Yesuan lagi. Kemudian, dibawah kekaguman orang banyak, dia membubung ke langit dan menghilang di depan semua orang. Sampai sosok Longchen benar-benar menghilang, orang banyak saling memandang dan akhirnya bernapas lega. Di kejauhan, Su Xiao ditampak kebingungan. Dia kembali ke kamarnya dan jatuh ke tempat tidur dalam keadaan linglung. Dalam pikirannya, Longchen, yang sedang berjuang di bawah kekuatan Super Cutiange, tiba-tiba muncul. Di Aula Tarinaga, 20 prajurit di atas kesengsaraan nirwana ketiga terlibat dalam diskusi panas. Di antara tiga cermin, Dewa Beladiri Muda telah memasuki dunia gelap dan bersembunyi di samping suku kuno yang suram. Feng Zilin juga telah tiba di tujuannya. Hanya Longchen yang baru saja terbang ke langit dari Istana Kaisar Dong. Atas usulan seseorang, yang paling berisik adalah pemimpin Kuil Hanwu. Mereka semua berdebat tentang apa yang baru saja dilakukan Longchen. Pada dasarnya, mereka terbagi menjadi tiga faksi. Satu faksi mendukung pemimpin Kuil Hanwu, satu faksi menentangnya, dan faksi terakhir tidak berbicara. Pemimpin Kuil Hanwu melotot ke arah mereka dan berkata, katakan yang sebenarnya. Apa tugas kali ini? Kerajaan kegelapan, patung Dewi, dan apa yang dilakukan Longchen? Dia adalah orang yang dapat menunda hal-hal penting karena dendam pribadinya. Dia adalah orang yang membunuh rakyatnya sendiri karena keegoisannya sendiri. Dia berdarah dingin dan kejam. Pertama-tama, orang seperti itu memiliki pandangan yang sangat buruk tentang yang baik dan yang jahat, dan dia bahkan lebih tidak bertanggung jawab. Saya pikir dia adalah orang yang paling tidak cocok untuk Kaisar bela diri suci. Apa yang dikatakan pemimpin Kuil Hanwu masuk akal? Apa yang dikatakan oleh Hallmaster Hanwu masuk akal, dan aku juga mendukungnya. Bagaimanapun, yang terpenting adalah tanggung jawab berat yang diberikan oleh Kaisar, tetapi dia mengutamakan hal-hal lain. Jika orang seperti itu berkuasa, aku khawatir urusan istana kekaisaran dan hidup dan mati tidak akan sepenting urusan pribadinya. Selain itu, dari masalah Fuhai, kita dapat melihat karakternya yang kejam. Meskipun kita semua dari istana dewa bela diri dan kalian semua adalah tetuanya, jika kita tidak mempercayainya dan menyentuh teman-teman serta kerabatnya di masa depan, dia tidak akan ragu untuk membunuh kita. Pada akhirnya, si kecil ini tidak dibesarkan oleh istana dewa bela diri. Dia egois dan merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Di antara 20 orang, setidaknya 7 atau 8 mendukung pandangan ini. Yefutu tetap tersenyum. Awalnya, Long Chen sudah kalah telak di ronde pertama. Jika terus seperti ini, skornya bahkan akan lebih rendah dari Yang Chen. Tidak mungkin dia bisa memperlebar jarak setidaknya 25 poin. Hampir dapat dipastikan bahwa Yang Chen akan menjadi kaisar bela diri suci. Egois, kejam, bengis, dan tidak berperasaan. Jika orang seperti itu menjadi kaisar agung Zenwu yang baru, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan perubahan drastis di istana. Semua orang, harap berpikir dua kali saat memberikan penilaian. Jangan biarkan istana kaisar Zenwu, yang telah diwariskan selama jutaan tahun, hancur di tangan Anda. Akhirnya aku mengerti maksud si kecil Long Chen. Tujuh atau delapan orang di sisi ini berpikiran sama dan terus mengomel. Di sisi lain, mereka menjadi tidak sabar dan berkata, bisakah kalian berhenti menuduh? Merekomendasikan Long Chen adalah ide kaisar bela diri suci. Kaisar bela diri suci telah memimpin istana selama puluhan ribu tahun dan telah memberikan kontribusi besar. Apakah kalian pikir kalian lebih pintar daripada kaisar bela diri suci? Iya, sejujurnya, apa yang salah dengan perilaku Long Chen sekarang? Apakah itu bisa dianggap tidak sopan? Bahkan jika dia memiliki waktu dua hari lebih sedikit dari dua lainnya, dia mungkin masih bisa menyelesaikan misinya. Tetapi jika dia tidak menyelamatkan rekan-rekannya dan malah memilih untuk menjadi kaisar bela diri suci, itu akan menjadi egois. Semua orang, silakan tanyakan pada diri kalian sendiri. Benar sekali. Menurutku pemuda ini jujur dan tahu batas kemampuannya. Dia juga tahu bagaimana menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan orang lain. Bahkan kepala istana kaisar dong pun diurusnya dengan patuh. Ini semua adalah kualitas yang dibutuhkan seorang pemimpin. Dari apa yang terjadi hari ini, aku dapat melihat bahwa aku mendukung pemuda ini yang jujur dan memiliki kegigihan yang besar. Kedua sudut pandang itu membentuk konfrontasi yang sengit. Untuk sesaat, Aula Tarinaga menjadi gempar. Wenrensi sedikit marah. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah orang-orang berstatus. Jangan biarkan orang-orang di bawahmu menertawakan kita. Mereka bahkan belum memulai misi. Buka matamu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Baru pada saat itulah semua orang menutup mulut mereka. Semua orang di Istana Dewa Beladiri tahu bahwa ketiga kandidat telah pergi ke Istana Kaisar dong. Ini adalah acara terbesar di Istana Dewa Beladiri. Hampir semua orang menghentikan misi mereka dan memperhatikan misi uji coba ini. Aula Tarinaga penuh sesak dengan orang-orang, berharap mendengar berita itu sesegera mungkin. Wenren Jingtau, Han Yunsing, Namong Lai, dan lainnya juga menantikannya. Demikian pula, berita bahwa Long Chen dan Feng Zilin telah menjadi salah satu dari tiga kandidat juga telah menyebar ke tiga ribu istana. Tiga ribu istana sangat gembira, merayakan kelahiran kedua jenius ini. Di Istana Naga Jahat, mantan saudara laki-laki dan perempuannya juga bersorak untuk Long Chen siang dan malam. Semua orang menantikan kembalinya Long Chen yang gemilang. Pada saat ini, setelah menghabiskan banyak waktu, Long Chen akhirnya menemukan pintu masuk terdekat ke salah satu suku yang perlu ditujunya, suku Batu Hitam. Total ada delapan suku di Dark Nation. Suku yang harus dituju Long Chen disebut suku Blackrock. Di antara delapan suku besar, kemakmuran dan kekuatan tempur suku Blackrock dianggap berada di level yang lebih rendah. Meskipun ada Marsial Venerable di antara Dark Nation, sama sekali tidak ada orang seperti itu di suku Blackrock. Sisa kuno lainnya. Sembilan sisa besar kota kekacauan bintang sembilan masih segar dalam ingatan Long Chen. Reputasi bangsa kegelapan jauh dari sembilan sisa besar. Karena alasan tertentu, pintu masuknya juga disegel oleh Kaisar Zen Wu. Oleh karena itu, dunia pada dasarnya tidak mengetahuinya. Namun, bahaya bangsa kegelapan bahkan lebih mengerikan daripada neraka abadi dan kerajaan ilahi yang kacau. Itu karena sisa bangsa kegelapan memiliki kebencian yang mendalam terhadap umat manusia. Menurut peta yang dibagikan, Long Chen dengan cepat menemukan pintu masuk tersembunyi, menunjukkan kecerdasannya yang tinggi. Sekarang dia sendirian. Tanpa Kiten, dia merasa agak kesepian. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Kebanyakan orang akan merasa kesepian dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Pintu masuk ke Dark Nation terletak di sebuah lembah. Lembah itu adalah hutan kuno yang lebat. Hutan itu sangat lebat, dan di dalamnya gelap. Pada dasarnya, orang tidak bisa melihat langit di luar. Lembah ini juga pada dasarnya tidak terlihat. Lembah itu dipenuhi dengan akar pohon yang rapat dan tumpukan daun yang tebal. Long Chen mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Beberapa garis pedangki menyapu lembah, membuat semua daun dan akar pohon berguguran berterbangan. Dalam waktu singkat, lembah menjadi bersih. Namun, formasi hitam yang agak tersembunyi muncul. Formasi hitam ini dibentuk oleh batu-batu hitam kecil. Waktunya terbatas. Long Chen segera mengeluarkan sebagian kekuatan Kaisar Zenwu. Bola bundar itu dipegangnya di tangannya. Long Chen berjalan ke formasi hitam. Segera, formasi itu menyala dan mulai berputar. Kekuatan penyegelan ditampilkan, dan seluruh lembah tampak berbeda dari lembah lainnya. Ketika formasi hampir selesai, Long Chen menahan nafas dan menghantamkan bola bundar di tangannya ke tanah di bawahnya. Pada saat itu, seolah-olah sebuah meteorit telah jatuh dari langit. Seluruh formasi mengeluarkan getaran yang mengerikan. Sebuah lubang hitam yang hanya berdiameter setengah meter muncul dan sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Long Chen memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat memasukinya. Tubuhnya tenggelam, dan dia jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya yang diproyeksikan dari lubang di bawah juga menghilang dengan sangat cepat. Lorong menurun ini adalah lorong yang menghubungkan benua pengorbanan naga dan negara kegelapan. Dalam sekejap mata, Long Chen menyadari bahwa dia berdiri di tanah yang kokoh. Dia buru-buru melihat sekeliling dan terkejut saat menyadari bahwa dia juga berada di tengah lembah yang suram. Di depannya ada hutan hitam yang luas. Hutan itu kuno dan besar, hampir sama dengan hutan di luar. Namun, pepohonan di sini semuanya hitam pekat. Selain hitam, tidak ada warna lain yang bisa dilihat di dunia ini. Apakah ini negara kegelapan? Long Chen melihat sekeliling dan mendesah. Sekarang dia sudah di sini, dia harus lebih berhati-hati. Dia buru-buru melesat ke langit dan berdiri di atas puncak pohon setinggi 100 meter. Dia menatap ke langit, dan benar saja, ada bulan purnama hitam di langit biru tua. Bulan purnama itu sangat besar, dan dibandingkan dengan bulan di luar, bulan itu tampak lebih tua satu generasi. Menurut catatan, di bangsa kegelapan, Dewi kegelapan yang disembak oleh suku asli kegelapan tinggal di bulan hitam di langit. Oleh karena itu, mereka harus menyembah bulan hitam setiap hari. 1496 Di Aula Tarinaga, tidak ada yang peduli dengan Long Chen untuk waktu yang lama, karena Long Chen baru saja memasuki negara kegelapan. Setelah dua hari bersembunyi dan menyelidiki, Yang Chen dan Feng Zilin sama-sama memilih untuk mengambil tindakan. Tingkah laku dewa bela diri kecil akhir-akhir ini tampaknya sedikit berbeda, kata para ahli tanpa sadar. Ketika mereka berkata demikian, mereka tanpa sadar melirik Yefutu lagi. Faktanya, semua orang bisa melihatnya. Orang bila yang tidak tahu apa-apa dan hanya tahu cara bertarung ternyata tampak tenang beberapa hari ini. Berdasarkan karakter aslinya, ia seharusnya langsung menyerang suku tersebut dan merampas patung dewi kegelapan. Namun, ia berbaring diam selama dua hari, mengamati pergerakan suku tersebut dari kejauhan. Perilakunya sangat tidak normal. Keanehan sebesar itu pasti ada hubungannya dengan Yefutu. Seseorang tidak mungkin pintar di satu saat dan bodoh di saat berikutnya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia berpura-pura bodoh. Namun, siapa yang bisa berpura-pura bodoh begitu lama dan baru menunjukkan sifat aslinya sekarang? Mengenai hal ini, semua orang mengerti bahwa ini melibatkan rahasia Yefutu, jadi mereka tidak bertanya. Sebaliknya, mereka memperhatikan penampilan Yang Chen. Yang Chen, yang awalnya tidak diharapkan menang di babak kedua, tampil mengejutkan saat ini. Dia telah menunggu dengan tenang dengan ekspresi tenang yang menakutkan. Dia memiliki semua kualitas seorang penguntit. Selama periode ini, banyak sisa bangsa kegelapan masuk dan keluar suku, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Hingga suatu hari, seorang Remnants of the Dark Nation yang tingginya hampir 3 meter keluar dari suku tersebut. Tubuhnya ditutupi lapisan stratum kornem keras berwarna abu-abu, dan dia memiliki tanduk banteng yang tebal. Dia memiliki total dua pasang lengan berotot, dan tubuhnya tampak seperti terbuat dari besi cair. Sisa bangsa kegelapan ini jelas jauh lebih kuat daripada yang lain. Dia mengenakan baju besi compang kemping dan terfragmentasi yang terbuat dari tulang binatang, yang hampir tidak bisa menutupi tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya ditutupi sepotong kulit binatang. Kehidupannya mungkin masih primitif. Yang Chen menatap dadanya. Di Aula Tarinaga, semua orang dengan jelas melihat batu menyerupai bulan hitam tergantung di dada sisa bangsa kegelapan. Dia seharusnya seorang jenderal barbar. Iya, seorang jenderal barbar dari sisa-sisa kegelapan. Dia telah melewati kesengsaraan nirvana pertama, tetapi dia bukan tandingan dewa bela diri muda, kata Master Kuil Hanwu yang berpengetahuan luas. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan tindakan Yang Chen. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Di bawah tatapan penasaran orang banyak, Yang Chen diam-diam mengikuti jenderal barbar itu. Gerakannya sangat hati-hati. Kecepatan jenderal barbar itu sangat mengerikan saat ia berlari cepat di hutan belantara. Ia baru berbalik ketika menyadari kehadiran dewa bela diri muda itu. Setelah melihat kemunculan Yang Chen, wajah jenderal barbar berlengan empat itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ras manusia tidak muncul selama lebih dari dua tahun. Sekarang setelah dia tiba-tiba muncul, jenderal barbar tidak dapat mempercayai matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ras manusia telah menghilang sejak lama dan pintu masuknya telah disegel. Mungkinkah babak baru pertempuran yang mengerikan? Babak baru malapetaka. Akan segera terjadi. Tak lama kemudian, keterkejutan sang jenderal barbar berubah menjadi kebencian. Meskipun ia tidak menyaksikan perang itu secara langsung, ia telah terpengaruh sejak ia masih muda. Ia tahu bahwa banyak leluhurnya telah tewas di tangan umat manusia. Itu adalah masa yang sangat menyakitkan dalam sejarah bagi sisa-sisa kegelapan. Dengan kebencian ini, jenderal barbar tidak peduli dengan hal lain. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan segera memulai pertempuran sengit dengan Yang Chen. Dia hanyalah seorang jenderal barbar yang baru saja melewati kesengsaraan nirvana belum lama ini. Menghadapi Yang Chen yang memiliki kekuatan penghancur yang mencengangkan dan tubuh abadi, dia sama sekali bukan tandingannya. Dalam waktu singkat, Yang Chen menaklukkan jenderal barbar yang berlumuran darah dan menekannya dengan kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Menyaksikan pertarungan itu, para kultifator di Aula Tarinaga terkesiap kagum. Sangat jarang Yang Chen bisa sekuat itu di usianya yang masih muda. Selain itu, hanya sedikit orang seusianya yang bisa memaksa Yang Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Terakhir kali dia bertarung dengan Long Chen, dia diseret kembali oleh Yefutu tidak lama setelahnya. Sementara semua orang terkesan dengan kekuatan Yang Chen yang tak tertandingi, mereka lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan Yang Chen. Di cermin perunggu, wajah Yang Chen tampak dingin saat ia menekan jenderal barbar yang sedang berjuang dan meraung marah. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan jenderal barbar sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan jenderal barbar adalah meraung. Pada saat ini, gerakan Yang Chen sangat cepat. Ia mengulurkan lengannya dan membuka kelima cakarnya, menusukkannya ke bagian belakang kepala jenderal barbar. Seketika, jenderal barbar menjerit keras saat lima sidik jari berdarah muncul di kepalanya. Jari-jari Yang Chen diletakkan di kepala jenderal barbar selama 15 menit penuh sebelum ia mencabutnya. Awalnya jenderal barbar berjuang sekuat tenaga, tetapi napasnya semakin melemah. Ketika Yang Chen mencabut jari-jarinya, jenderal barbar menutup matanya dan pingsan karena luka-lukanya yang parah. Yang Chen berdiri dan menatap jenderal barbar dengan tatapan yang rumit. Ada banyak emosi yang rumit di matanya. Orang-orang di aula tari naga bagaikan dewa yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mereka masih tidak mengerti apa yang Yang Chen coba lakukan. Sekitar 15 menit kemudian, luka-luka jenderal barbar mulai pulih karena fisiknya yang kuat. Sebelumnya, Yang Chen hanya menahannya dan tidak menyerang bagian vitalnya, jadi lebih mudah baginya untuk pulih. Alasan mengapa dia pingsan adalah karena jari-jarinya menusuk bagian belakang kepalanya. Setelah satu jam berlalu, sang jenderal barbar perlahan-lahan mulai sadar kembali. Semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Sebagian besar kultifator segera berdiri dari tempat duduk mereka dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Jenderal barbar berlutut di depan Yang Chen. Matanya sembab dan tak bernyawa. Sepertinya dia akan melayani Yang Chen sebagai tuannya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Yang Chen menemukan metode seperti itu? Sungguh menakjubkan. Sepertinya delirium Yang Chen itu palsu. Dia bukan hanya bukan orang bodoh, tapi dia juga sangat cerdas. Ditambah dengan hatinya yang baik dan seni bela dirinya yang luar biasa, dia jelas merupakan kandidat yang paling cocok untuk kaisar bela diri suci. Iya, Yang Chen memiliki kebijaksanaan dan kemampuan, jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Bahkan mereka yang menentang Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Hanya orang-orang seperti Wen Ren Xi yang tahu apa yang sedang terjadi yang tidak akan menganggapnya serius. Di antara 20 orang yang berkomentar, keseimbangan secara bertahap condong ke arah Yang Chen. Long Chen hanya bercanda. Belum lagi memperlebar selisih 25 poin, jika dia bisa menang kali ini dan mendapatkan skor tertinggi, dia sudah dianggap beruntung. Tidak peduli seberapa pintar Long Chen, jika dia tidak bisa mendapatkan kembali patung Dewi itu, nilainya tidak akan setinggi itu. Sebaliknya, dengan metode ajaib Yang Chen, jika dia bisa menyelesaikan misi, tidak peduli seberapa bodohnya dia, nilainya akan tetap lebih tinggi dari Long Chen. Long Chen sudah tertinggal 45 poin. Jika selisihnya melebar lagi, bagaimana dia bisa bersaing? Dia sudah pasti akan kalah. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu tidak akan mampu menjadikannya Kaisar Bela diri suci. Penampilan luar biasa Yang Chen baru permulaan. Selanjutnya, semua orang melihat rencananya yang sebenarnya. Tanpa diragukan lagi, dia telah menguasai Jendral Barbar. Tampaknya Jendral Barbar sudah menjadi tokoh berpangkat tinggi di antara sisa-sisa kegelapan. Tujuan Yang Chen adalah mengusir Jendral Barbar dan menyelinap ke dalam suku sehingga dia bisa mencuri patung Dewi kegelapan sementara Yang Chen menunggu di luar. Metode ini dapat menghindari pertempuran langsung dengan sisa-sisa kegelapan. Dapat dikatakan sempurna, dan sama sekali berbeda dari metode Yang Chen sebelumnya. Kalau dia yang sebelumnya, dia pasti tidak akan berkata apa-apa dan langsung membunuh Jendral Barbar itu. Jika ini terus berlanjut, Yang Chen akan memiliki peluang 3 dari 4 untuk menyelesaikan misi. Jika dia berhasil, skornya setidaknya akan berada di atas 33 poin. Iya, bahkan jika Long Chen menggunakan metode yang lebih sempurna untuk menang, dia tetap tidak akan mampu memperlebar selisih 25 poin. Jadi, dia pasti akan kalah. Sudahlah, berhenti menyanjungnya. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Masih belum pasti siapa yang akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya, Yang Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, ia membiarkan Jendral Barbar itu beristirahat hingga pulih sepenuhnya. Kemudian, Yang Chen menghipnotisnya untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk mengeluarkan patung Dewi Kegelapan. Setelah meletakkan umpan, Yang Chen diam-diam menunggu di luar, menunggu ikan besar memakan umpan tersebut. Penampilan Yang Chen jauh lebih menarik perhatian daripada Feng Zilin. Metode Feng Zilin untuk memancing harimau menjauh dari gunung sangat praktis. Dia menggunakan angin budaknya untuk terus-menerus mengganggu suku di arah yang berlawanan. Bahkan jika angin budak mati, ia masih bisa dipadatkan lagi. Ia hanya butuh waktu untuk pulih. Setiap kali ia menggunakan angin budak untuk menarik perhatian orang-orang kuat di suku tersebut, Feng Zilin akan menggunakan kecepatan super, keanggunan, dan kemisteriusannya untuk menyelinap ke suku tersebut untuk mencari lokasi patung Dewi Kegelapan. Dia sangat berhati-hati. Setiap kali ada sedikit bahaya, dia akan segera mundur. Gadis ini juga orang yang cerdas. Dia akan tahu lebih banyak setelah menjelajah. Slave Win adalah keuntungan besar baginya. Dia bisa menggunakannya dengan cerdik. Jika dia terus berhati-hati, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Ya, itu tergantung pada penampilannya. Saat ini, Long Chen, yang paling difavoritkan di babak kedua, belum melakukan apapun. Sangat mungkin dia akan kalah di babak kedua. Kita belum bisa mengambil kesimpulan terlalu dini. Dia bahkan belum mendekati suku Black Rock. Ketika para petinggi Aula Tarinaga memfokuskan seluruh perhatian mereka pada Yang Chen dan Feng Zilin, Long Chen secara bertahap semakin dekat dengan suku Batu Hitam. Para penyintas gelap suku Black Rock tinggal di dinding Batu Hitam, membentuk benteng yang kuat. Itu yang paling sulit diserang. Long Chen mengingat informasi itu dalam pikirannya. Pada saat ini, Yang Chen dan Feng Zilin pasti telah mengambil tindakan. Pemulihan Yang Chen membawa banyak tekanan pada Long Chen. Tentu saja, hal itu juga memberinya semangat juang yang besar. 1497 Dibandingkan dengan Raka Abadi, Kerajaan Kegelapan jauh lebih damai. Namun, dibandingkan dengan Pegunungan dan Sungai Mega Kerajaan Ilahi Primal Chaos, Kerajaan Kegelapan masih sangat kurang. Bagaimanapun, yang ada hanyalah kegelapan di mana-mana. Sulit untuk menemukan yang lain, kecuali harta surgawi. Di Kerajaan Kegelapan, langit dipenuhi kabut hitam sepanjang hari. Bulan Hitam memancarkan cahaya aneh, dan tampak ada pola wanita di atasnya. Di bawah Bulan Hitam, tanahnya tandus. Faktanya, Kerajaan Kegelapan dikenal sebagai reruntuhan kuno. Bahkan ada orang-orang kuno yang selamat, dan ada banyak harta surgawi. Seluruh ki-spiritual kaisar di reruntuhan itu juga sangat kaya, dan sangat cocok untuk kultivasi. Di Dark Nation, selain ras manusia yang telah menghilang, sebenarnya ada dua ras yang saling bertentangan. Salah satunya adalah Dark Remnan. Dikatakan bahwa Dark Remnan ada bersama reruntuhan. Tidak seorang pun tahu berapa lama reruntuhan itu ada, dan Dark Remnan tidak tahu berapa lama sejarah mereka. Mereka hanya tahu bahwa dahulu kala, mereka pernah menjadi jaya. Dan ras lainnya adalah binatang buas yang paling misterius. Binatang buas merupakan musuh para korban kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum munculnya ras manusia. Karena keberadaan binatang buas, ada korban di antara para penyintas kegelapan. Untuk melindungi tanah air mereka, ada orang-orang yang mati-matian memperkuat diri. Pada saat yang sama, mereka mendirikan delapan suku, membentuk benteng pertahanan yang besar. Long Chen telah melihat informasi tentang binatang buas, jadi dia merasa sangat aneh. Menurut catatan, binatang buas ini seperti hantu dari neraka abadi. Aku tidak tahu bagaimana mereka muncul, tetapi terkadang mereka tiba-tiba muncul dan berkeliaran di seluruh kerajaan kegelapan. Tampaknya hanya ada dua kesenangan yang dimiliki binatang buas, yaitu tidur dan memakan manusia. Long Chen mengingat informasi tentang binatang buas. Mereka adalah spesies yang aneh, berbeda dari binatang iblis dan binatang buas. Mereka tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka tidak memiliki sedikitpun kecerdasan. Selama mereka melihat para korban kegelapan, mereka akan didorong oleh naluri primitif mereka dan menelan mereka ke dalam perut mereka. Faktanya, binatang buas adalah spesies yang ditakuti oleh para korban kegelapan. Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, binatang buas itu memakan manusia. Adegan itu sangat mengerikan. Banyak Dark Survivor yang bahkan terbelah dua dan dimakan oleh binatang buas itu. Kedua, meskipun jumlah binatang buas tidak banyak, setiap binatang buas telah melewati satu kesengsaraan nirvana saat mereka muncul. Bahkan ada beberapa binatang buas yang telah melewati dua atau tiga kesengsaraan nirvana. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Kekuatan setiap binatang buas setara dengan seorang jenderal barbar. Jika puluhan binatang buas bergerak bersama, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Ketiga, binatang buas tidak mungkin dibunuh. Ini adalah titik yang paling ajaib. Jumlah binatang buas di Kerajaan Kegelapan selalu dipertahankan pada tingkat yang hampir sama. Para prajurit Dark Survivor yang kuat memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas, tetapi ketika binatang buas terbunuh, binatang buas baru akan lahir secara acak di tempat lain di Kerajaan Kegelapan. Sebenarnya, hal seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Tepat setelah salah satu binatang buas terbunuh, seekor binatang buas baru akan lahir seratus meter jauhnya, tampak persis sama seperti sebelumnya. Para penyintas kegelapan menyebut fenomena binatang buas ini sebagai kelahiran kembali binatang buas. Tidak diragukan lagi bahwa binatang buas merupakan spesies yang disukai oleh kegelapan, dan semua Dark Survivor bagaikan santapan mereka di penangkaran. Kelahiran kembali binatang buas memiliki kemungkinan besar terjadi di dekatnya. Jaraknya tidak pasti. Setelah kelahiran kembali, binatang buas akan segera melewati kesengsaraan nirvana pertama, dan itu pasti akan mudah. Adapun kesengsaraan nirvana setelah itu, itu tidak pasti. Benda ini benar-benar menarik, Longchen juga sangat tertarik saat dia merenung. Ketika ras manusia menyerbu Kerajaan Kegelapan, mereka juga berhadapan dengan binatang buas dan menderita kerugian dari mereka. Binatang buas tidak hanya suka memakan para penyintas kegelapan, mereka juga menyukai ras manusia. Pada saat itu, banyak manusia yang mati di mulut binatang buas. Ada perbedaan besar antara binatang buas dan binatang iblis. Alasan mengapa Longchen berbalik pada saat ini adalah karena dia sudah merasakan bahwa spesies misterius sedang mengikuti dan turun. Tebakannya benar. Di Kerajaan Kegelapan, akal sehat juga ditekan. Satu-satunya hal yang bisa ia gunakan adalah penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Di kejauhan, hamparan hutan yang luas runtuh ke tanah. Mungkin karena binatang buas itu mencium bau orang yang hidup, ia menjadi sangat bersemangat. Ia mengeluarkan suara yang mirip dengan suara sapi, tetapi juga terdengar agak tajam. Hanya suara ini saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Longchen merasa seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat. Bumi berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan dan kuda yang berlari kencang ke arahnya. Pohon-pohon di sekitarnya tertiup angin kencang, dan daun-daun hitam berguguran dari langit. Daun-daun itu berdesir, ingin menenggelamkan Longchen. Di depannya, seluruh hutan diguncang oleh binatang buas itu. Saat Longchen membuka matanya lebar-lebar, getaran paling mengerikan terjadi di tanah. Retakan muncul di sekitarnya. Di balik pepohonan tinggi, monster besar menutupi langit dan bergegas menuju ke arah Longchen. Targetnya adalah Longchen. Setelah melihat dengan jelas penampakan binatang buas ini, Longchen sedikit terkejut. Binatang buas ini sebenarnya tampak seperti kodok, tetapi tidak sepenuhnya kodok. Itu adalah binatang hitam besar, ditutupi sisik hitam, sangat berantakan, tanpa rasa keindahan. Ia memiliki sepasang mata abu-abu besar yang dipenuhi rasa lapar. Ia memiliki dua kaki belakang yang relatif kuat, tetapi ia memiliki total selusin lengan seperti manusia yang tebal dan kuat. Ia memiliki mulut besar seperti kodok dan lidah merah panjang. Namun, ia memiliki dua baris gigi yang bahkan lebih tajam dan lebih panjang dari binatang buas. Dua baris gigi tajam itu tampaknya meneteskan darah. Sepasang mata besar menatap Long Chen, dan mulut besar itu bergerak ke arah Long Chen untuk menelannya. Tepat saat binatang kodok itu hendak menerkamnya, Long Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melesat ke langit. Dia berbalik dan menginjak punggung kodok itu. Pada saat ini, kodok itu mendarat di tanah, dan seluruh tanah retak karena kekuatannya yang mengerikan. Binatang kodok itu sangat marah karena tidak berhasil menerkam mangsanya. Ia mengeluarkan raungan memilukan, dan puluhan lengan mirip manusia di kedua sisi benar-benar mencengkram Long Chen di punggungnya. Selama ia mencengkram Long Chen, ia dapat memasukkan Long Chen ke dalam mulutnya dalam sekejap. Sungguh hal yang menarik. Jiwa makhluk ini sangat kacau, sedikit seperti hantu dari neraka abadi. Ia seperti produk cacat yang diciptakan oleh seseorang. Seluruh Dark Nation seperti lapangan permainan para dewa, dan semuanya dilakukan sesuai dengan aturan para dewa. Binatang buas mungkin merupakan sejenis ciptaan manusia. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia tidak menyelami terlalu dalam. Dirinya yang sekarang masih jauh dari mencapai level ini. Dia hanya bisa hidup dalam aturan dan tidak bisa keluar dari aturan. Pedang pembunuh dewa yang berwarna abu-abu dan tajam muncul di tangan Long Chen. Pedang pembunuh dewa yang sudah memiliki tiga pola dao itu sudah luar biasa. Kecepatan Long Chen mengayunkan pedang itu lebih cepat dari kecepatan lengan binatang kodok itu. Dengan beberapa ayunan pedang, darah hitam berceceran dari lengan yang sangat tebal itu, dan beberapa lengan langsung dipotong oleh Long Chen. Binatang buas itu meraung ke langit dan mengeluarkan suara tangisan yang menyakitkan dan memilukan. Misi itu lebih penting. Meskipun binatang buas itu mistis, Long Chen tidak ingin membuang waktu dengannya. Dia langsung meninggalkan punggung binatang buas itu, dan dengan sekejap, dia muncul di depan binatang buas itu. Binatang buas itu meraung dan mulutnya yang besar menelan Long Chen. Formula kata surga Long Chen mundur beberapa langkah. Empat aura pedang abu-abu membubung ke langit, membentuk kata, surga kuno, dan langsung menyerbu kepala binatang kodok itu, menyebabkan darah hitam berceceran di seluruh langit. Binatang buas itu awalnya meraung, tetapi kepalanya yang besar dicincang oleh Long Chen, dan ia langsung mati. Long Chen hendak menyimpan pedang pembunuh dewa ketika tubuh binatang kodok di depannya mulai mengeluarkan api hitam. Dalam waktu singkat, mayat besar itu terbakar abis menjadi abu, dan tidak ada yang tersisa. Binatang buas yang disebut itu tampaknya tidak sulit untuk dihadapi. Begitulah yang dipikirkan Long Chen. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Tidak baik jika dia membuat keributan di sini dan ditemukan oleh suku kegelapan. Ini sudah menjadi tepi hutan, dan segera, Long Chen meninggalkan hutan. Menurut lokasi di peta, dia seharusnya segera mendekati suku kegelapan. Pada saat ini, di hutan yang jauh di belakangnya, awan kuning berkumpul, dan petir sejati nirvana mulai mengembun. Seseorang benar-benar akan melampaui kesengsaraan nirvana. Seharusnya itu adalah binatang kodok tadi. Seperti yang diharapkan, ia telah terlahir kembali. Tempat di mana ia dilahirkan kembali dan tempat di mana Long Chen membunuhnya seharusnya berjarak lebih dari 30 mil. Itu tidak bisa dianggap dekat, tetapi juga tidak bisa dianggap jauh. Tidak ada habisnya bertarung dengan orang ini. Long Chen tidak mau repot-repot, dan segera menuju ke suku kegelapan. Untuk mencegah serangan binatang buas, suku batu hitam dibangun di atas gunung yang tinggi. Seluruh puncak gunung ditutupi dengan batu hitam, dan itu tepat bagi Long Chen untuk bersembunyi. Long Chen tiba di kaki gunung tempat suku batu hitam berada. Ia mendonga dan melihat suku kuno yang dibangun di awan hitam. Di luar suku tersebut, ada benteng kokoh yang dibangun untuk mencegah serangan binatang buas. Ada banyak penjaga di seluruh puncak gunung. Long Chen melangkah maju beberapa langkah, dan saat berada di tengah gunung, dia melihat anggota suku kegelapan pertama yang sesungguhnya. Anggota suku kegelapan tampak sangat aneh, tetapi sebenarnya mereka adalah ras manusia. Bahkan Putri Duyung di Laut Seribu Cermin dan ras penyihir dianggap manusia. Meskipun anggota suku kegelapan memiliki empat lengan, jarak mereka mungkin tidak terlalu jauh. Sebelum datang ke sini, Long Chen sebenarnya membuat total enam atau tujuh rencana yang layak dalam pikirannya. Seperti Yang Chen, ia menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan anggota suku kegelapan yang lebih lemah. Long Chen sudah memikirkannya sebelumnya. Seperti Feng Zilin, ia juga berpikir untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Ini adalah metode yang lebih dapat diandalkan, tetapi selalu ada kekurangannya. Dalam pandangan Long Chen, peluang keberhasilan sebenarnya tidak tinggi. Dengan begitu pentingnya patung dewi bagi suku kegelapan, tidak peduli seberapa tinggi status orang tersebut, mereka tidak akan bisa begitu saja mengambil patung dewi tersebut. Dia punya rencana lain, tetapi rencana itu harus dijalankan dengan syarat dia punya cukup informasi. Jadi dia memutuskan untuk mengamati selama beberapa waktu. Namun, ia segera menemukan sasarannya. 1498 Suku Batu Hitam diselimuti suasana tegang. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Ini adalah saat yang paling kritis untuk menguji kemampuan pengamatan seseorang. Dia tahu bahwa orang-orang tua di Aulatari Naga itu pasti sedang memantau setiap gerakannya saat ini dan kemudian menganalisis tindakannya. Akan membosankan jika dia selalu memperhatikan hal-hal ini. Long Chen sama sekali tidak ingin memperhatikan mereka. Dia duduk dan berkonsentrasi pada urusannya sendiri. Di benteng keras suku Blackrock, gerbang terbuka. Tiga Dark Survivor, yang tampak sangat terhormat pada pandangan pertama, keluar dan bergegas menuruni gunung. Ketiga orang ini agak berbeda dari Dark Survivors biasa. Dua orang di kiri dan kanan tampak serupa. Tinggi mereka lebih dari 3 meter, dan tubuh mereka dipenuhi aura kekuatan Nirvana. Ada aksesori seperti bulan hitam yang tergantung di leher mereka. Otot-otot mereka menonjol, dan mereka dipenuhi dengan dampak visual dari alam liar. Long Chen tahu bahwa keduanya adalah General Barbar dari Dark Survivors. Mereka memiliki kekuatan dari Nirvana Tribulation pertama. Remaja di tengah itu istimewa. Kulit para Dark Survivors relatif gelap, tetapi remaja ini sangat gelap. Bahkan bibirnya hitam seperti sepotong batu bara. Namun, remaja ini relatif kurus. Tingginya mirip dengan Long Chen, dan tubuhnya juga mirip dengan Long Chen. Namun, kerangkanya jauh lebih besar daripada Long Chen, jadi dia tampak sangat kurus. Faktanya, remaja ini jauh lebih rapuh daripada Dark Survivors lainnya. Yang lainnya mengenakan kulit binatang yang compang kemping, dan hanya dia yang memiliki pakaian katun bersih. Oleh karena itu, Long Chen menyimpulkan bahwa identitasnya harus relatif menonjol. Remaja ini seharusnya menjadi Putra Suci, para Dark Survivors. Long Chen dengan hati-hati mengingat bahwa tampaknya di antara suku batu hitam yang relatif lemah ini, prajurit yang paling kuat adalah prajurit dari kesengsaraan Nirwana ketiga. Prajurit ini juga memiliki status tertinggi. Di bawahnya, ada juga posisi yang lemah tetapi sangat tinggi, yaitu Putra Suci. Sebelum alam kesengsaraan Nirwana, para prajurit Dark Survivors berlatih di jalur yang sepenuhnya berbeda dari klan manusia dan klan iblis. Baru setelah mencapai level yang mirip dengan alam bela diri dewa, mereka memiliki divisi khusus. Berdasarkan perbedaan kekuatan, mereka akan mengenakan aksesori yang berbeda di dada mereka. Mereka yang memiliki bulan sabit di dada mereka disebut prajurit taring hitam. Ada sembilan tingkatan, dari prajurit taring satu hingga prajurit taring sembilan. Kekuatan prajurit taring sembilan mirip dengan tingkatan kesembilan alam bela diri ilahi. Mereka mengenakan sembilan bulan sabit di dada mereka. Misalnya, orang suci memiliki tujuh bulan sabit, yang berarti bahwa kekuatan bertarungnya berada di sekitar tingkatan ketujuh alam bela diri ilahi. Seorang prajurit taring sembilan, setelah melewati kesengsaraan Nirwana, akan memiliki kualifikasi untuk mengenakan bulan Purnama. Misalnya, dua jenderal barbar ini. Di atas para jenderal barbar, setelah melewati dua kesengsaraan Nirwana, mereka akan memiliki kualifikasi untuk melayani para dewa. Mereka akan dapat mengenakan pakaian abu-abu dan memiliki gelar pendeta abu-abu. Dalam sebuah suku, akan ada lebih dari sepuluh pendeta abu-abu, dan dalam suku yang kuat, akan ada lebih dari tiga puluh. Dari sini, dapat diketahui bahwa kekuatan bangsa kegelapan sesungguhnya lebih kuat daripada sembilan alam pada umumnya. Total ada delapan suku utama di antara Dark Remnan. Pada dasarnya, suku-suku biasa dikendalikan oleh seorang seniman bela diri yang telah melewati tiga Nirvana Tribulation. Seniman bela diri yang telah melewati tiga Nirvana Tribulation ini memenuhi syarat untuk mengenakan jubah hitam paling suci dan melayani para dewa sebagai pendeta hitam. Total ada sekitar sepuluh pendeta kulit hitam di bangsa kegelapan. Adapun para ahli yang sebanding dengan Marsial Venerables, tidak diketahui apakah mereka masih ada di Dark Nation. Mereka adalah seniman bela diri yang telah melewati empat Nirvana Tribulation. Jika mereka ada, mereka akan menjadi komandan seluruh Dark Remnan dan memiliki gelar Barbarian King. General Barbar, Pendeta Abu-Abu, Pendeta Hitam, dan Raja Barbar. Keempatnya adalah tingkatan di atas alam kesengsaraan Nirvana dari sisa kegelapan. Pangkat mewakili status. Adapun mereka yang kekuatannya jauh lebih rendah, tetapi statusnya lebih tinggi daripada Pendeta Abu-Abu, yang kedua setelah Pendeta Hitam yang mengendalikan suatu suku, haruslah putra dari masing-masing suku. Putra kegelapan adalah satu-satunya yang dapat bersentuhan dengan patung Dewi Kegelapan, membersihkan patung, dan melayani patung. Ia harus menjadi putra kegelapan yang paling murni. Satu-satunya kriteria adalah warna kulit. Hanya orang dengan warna kulit hitam murni yang memiliki konstitusi putra kegelapan dan kualifikasi untuk menjadi putra kegelapan. Dalam kepercayaan Dark Remnan, Dewi Kegelapan itu suci. Hanya putra kegelapan yang bisa memasuki tempat di mana Dewi Kegelapan disembak. Namun, bahkan dia hanya bisa masuk pada waktu-waktu tertentu. Jika Long Chen tidak membaca informasi yang diberikan oleh Wen Ren Xi, dia tidak akan tahu tentang putra kegelapan. Ini sangat penting. Ketika dia melihat putra kegelapan, Long Chen membatalkan semua rencana yang telah dipikirkannya. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah bahwa orang ini mungkin akan memberinya kejutan. Ini adalah intuisi, dan itu juga merupakan perwujudan dari kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan membuat keputusan. Ketiganya pergi dengan cemas. Pasti ada yang sedang mereka pikirkan. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen berbalik dan meninggalkan suku Batu Hitam, diam-diam mengikuti mereka bertiga. Saya tidak tahu apa-apa tentang lokasi patung Dewi Kegelapan, serta situasi terkini bangsa Kegelapan dan sisa Kegelapan. Informasi senior Wen Ren berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti ada perubahan besar hari ini. Saya harus mencari tahu sesuatu dari orang ini. Dia hanyalah prajurit bertaring tujuh, dan pengendalian jiwa masih berguna. Long Chen siap menyandera Putra Kegelapan. Namun pada kenyataannya, pengendalian jiwa akan membuat pikiran seseorang menjadi kabur, dan itu tidak terlalu aman. Jadi, Long Chen memutuskan untuk mengamati situasinya. Semua kesuksesan memiliki unsur keberuntungan. Ia beruntung bertemu dengan Putra Kegelapan hari ini. Di Aula Tarinaga, para petinggi yang menahan nafas dan menyaksikan penampilan Yang Chen dan Feng Zilin akhirnya melihat tindakan Long Chen. Siapa pemuda itu? Mereka yang bisa mengenakan pakaian biasa tampaknya memiliki status yang lebih tinggi. Ya, aku juga berpikir begitu. Pada saat ini, seseorang berkata, saya ingat ada posisi yang disebut Putra Kegelapan. Melihat pakaian pemuda itu, dia seharusnya adalah Putra Kegelapan. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mendekati patung Dewi Kegelapan. Begitu hal ini diucapkan, semua orang langsung bersemangat. Yang paling mengejutkan mereka adalah Long Chen juga tahu tentang ini. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka merasa itu tidak mungkin. Long Chen hanya beruntung. Bahkan jika dia adalah Putra Kegelapan, lalu kenapa? Yang Chen hampir mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Baginya, itu seperti menangkap kura-kura dalam toples, Hallmaster Han Wu mengejek. Banyak orang tidak berdaya. Sebenarnya, cara Yang Chen tidak terlalu tepat. Lagipula, tidak mudah untuk mendapatkan patung itu bahkan untuk orang-orang mereka sendiri. Mungkin titik masuk yang ditemukan Long Chen lebih cocok. Long Chen tahu bahwa pihak lain pasti punya rencana. Begitu mereka meninggalkan suku Black Rock, mereka mempercepat langkah. Mereka tidak memasuki hutan, namun segera pergi melalui hutan. Long Chen mengeluarkan peta dan melihat ke arah yang mereka tuju. Tujuannya adalah suku lain yang disebut suku Asap Hitam. Suku inilah tempat Feng Zilin menjalankan misinya. Mengapa mereka pergi ke suku Asap Hitam? Dengan pemikiran ini, Long Chen bersembunyi di hutan dan mengikuti mereka. Dia tidak berani mengambil langkah pertama. Lagipula, tempat ini sangat dekat dengan suku Black Rock. Jika dia membuat keributan dan pendeta abu-abu dan hitam keluar, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Di antara pendeta abu-abu, ada juga orang-orang seperti Wen Ren Jingtau. Long Chen tidak bisa menghadapi mereka. Pendeta hitam adalah seorang kultifator yang dekat dengan kepala Balai Hanwu. Mereka adalah ancaman besar. Setelah berjalan sekitar satu jam, mereka akhirnya meninggalkan daerah sekitar suku Black Rock. Diperkirakan mereka tidak akan dapat memengaruhi pihak lain. Tepat saat Long Chen hendak bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia mulai berpikir. Jika aku mengendalikan jiwa secara langsung, akan ada celah besar. Aku harus menunggu dan melihat bagaimana orang ini memperlakukan umat manusia. Memikirkan hal ini, Long Chen menggunakan metode yang aman. Dia menghilang di tempat dan bergegas ke kedalaman hutan. Di aula Tarinaga, semua orang terdiam. Anak ini benar-benar menyerah mengejar putra sisa kegelapan. Dia pasti sakit jiwa. Bahkan mereka yang mendukung Long Chen pun terdiam saat melihat Long Chen membuat pilihan yang aneh. Harus diketahui bahwa putra kegelapan sangat penting bagi patung itu. Bukankah ada yang salah dengan otak Long Chen jika dia tiba-tiba menyerah setelah mengikuti selama satu jam. Dia menyianyikan kesempatan dengan sia-sia. Namun, apa sebenarnya yang akan dilakukan Long Chen? Di cermin perunggu, Long Chen menggunakan kecepatan tercepatnya dan berlari ke dalam hutan. Daerah di depannya menjadi semakin menyeramkan, dan bayangan pepohonan bergerak cepat di belakangnya. Di aula Tarinaga, semua orang perlahan-lahan mendengar raungan binatang buas. Itu adalah binatang kodok tadi. Mengapa Long Chen mencarinya? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung. Saat Long Chen tiba-tiba muncul, binatang buas kodok yang tengah berputar-putar di tempat itu langsung mengamuk. Long Chen tercengang. Dia melihat tanda pedang dengan kata, surga, didahi binatang kodok itu. Tak diragukan lagi, itu diukir olehnya. Inilah binatang kodok yang telah dibunuhnya. Binatang buas adalah makhluk yang sungguh ajaib. Long Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera berbalik. Binatang buas kodok itu mengeluarkan serangkaian raungan dan menggunakan kaki belakangnya yang kuat untuk melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan saat mengejar Long Chen. Dan arah yang dituju Long Chen adalah arah yang dituju putra kegelapan dan yang lainnya. Kalau terus begini, mereka pasti akan bertemu di jalan. Dia akan menyerang dua jenderal barbar dan putra kegelapan dengan binatang buas ini. Dia seharusnya bisa menghadapi dua jenderal barbar itu dengan kekuatannya sendiri, para petinggi di Aulatari Naga berdiskusi. Mereka tidak mengerti tindakan aneh Long Chen. Namun, mereka semua adalah orang-orang pintar. Dengan sangat cepat, seseorang berkata, mungkinkah dia ingin mendapatkan kepercayaan dari orang suci kegelapan? Astaga, apakah dia tidak tahu bahwa ras sisa kegelapan membenci semua manusia sampai ke tulang dan tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka? Bagaimana mungkin ada kepercayaan? 1499 Sebelum binatang itu terpancing keluar, Long Chen telah menyembunyikan dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa binatang buas itu menyimpan dendam. Ketika ia berlari keluar dari hutan yang suram dan tidak melihat Long Chen sejenak, ia menjadi marah. Matanya merah, dan mulutnya yang besar mengeluarkan serangkaian raungan ke arah langit, menyebabkan bebatuan di sekitarnya jatuh. Ketiga korban kegelapan mundur ketakutan. Bagi para penyintas kegelapan, binatang buas adalah hal yang paling menakutkan. Mereka tumbuh besar dengan mendengar tentang binatang buas yang tidak bisa mati ini. Dikatakan bahwa para penyintas kegelapan yang tak terhitung jumlahnya telah mati akibat serangan binatang buas, dan bahkan tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Tepat saat mereka diliputi rasa takut, binatang kodok besar itu pun memperhatikan mereka. Katak buas itu kembali tenang dan menampakkan ekspresi penuh nafsu sekali lagi. Ia menatap mereka bertiga seolah-olah telah melihat makanan paling lesat di dunia. Cukup banyak cairan hijau mengalir keluar dari mulutnya. Long Chen bersembunyi di samping dan menonton pertunjukan. Meskipun kedua jenderal barbar itu berada di level yang sama dengan binatang buas itu, aku merasa bahwa binatang buas itu jauh lebih kuat. Keduanya baru saja memasuki alam kesengsaraan nirvana dan memiliki pemahaman yang rendah tentang Dao Surgawi. Aku rasa mereka tidak dapat mengatasinya. Banyak orang di aula tari naga memusatkan perhatian mereka pada Long Chen. Apa yang sedang anak ini coba lakukan? Semua orang bingung. Bukankah lebih baik jika dia langsung maju dan menyandera para penyintas kegelapan seperti Dewa Bella Diri Junior? Sementara semua orang kebingungan, kedua jenderal barbar itu berteriak melengking. Salah satu dari mereka mencengkeram Darkest Survive Force, sementara yang lain bersiap untuk bertarung. Dari sini, dapat dilihat bahwa Darkest Survive Force memiliki identitas yang luar biasa. Kedua jenderal barbar itu benar-benar khawatir tentang kehidupan Darkest Survive Force. Saat mereka berdua membagi pekerjaan, kodok itu menerkam maju dengan panik, menyebabkan tanah bergetar saat menjerit. Jenderal barbar memiliki total empat lengan, dan energi nirvana hitam pekat keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi tato harimau di tubuhnya. Dia memegang dua ular hitam besar di tangannya dan mengeluarkan raungan keras. Matanya dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Apakah ini Iman? Long Chen dapat melihatnya dari fanatisme di mata jenderal barbar itu. Beliau sangat menyadari bahwa terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka yang beriman dengan mereka yang tidak beriman, dan hal itu tercermin dalam segala aspek. Iman adalah bagian dari jiwa seseorang. Dengan mentalitas menghadapi kematian tanpa gentar, jenderal barbar itu bertarung dengan gagah berani melawan binatang buas kodok itu. Dia tidak menggunakan banyak teknik dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, keempat lengannya, dan energi nirwana yang melonjak untuk bertarung langsung dengan binatang buas kodok itu. Sesaat bumi berguncang, gunung-gunung pun berguncang. Long Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa jenderal barbar tidak akan mampu menangkis binatang buas kodok itu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Faktanya, jenderal barbar telah menggunakan teknik pembunuhan berbasis keterampilan, yang akan lebih efektif. Namun, jelas bahwa jenderal barbar tidak memahami sesuatu. Atau mungkin, sisa-sisa kegelapan percaya pada bentuk kekuatan yang paling murni. Bagaimanapun juga, pertarungan antara dia dan binatang buas kodok itu cukup sengit. Sasaran dari binatang kodok itu bukanlah jenderal barbar. Tampaknya ia lebih tertarik pada putra kegelapan yang kudus. Saat ia berhadapan dengan jenderal barbar dengan sepuluh lengannya yang tebal, ia menggunakan kecepatannya yang mengerikan untuk menghancurkan semua rintangan di jalannya dan dengan gila mengejar jenderal barbar yang telah membawa pergi putra kegelapan yang kudus. Longchen mengikutinya di belakangnya. Gemuruh. Pengejaran ini berlangsung selama hampir satu jam. Di bawah amarah kodok buas yang tak terkendali, jenderal barbar yang sedang melawan binatang buas itu akhirnya menunjukkan celah. Binatang buas itu menamparnya ke tanah, lalu tubuhnya yang besar turun dari langit, menekan tubuh jenderal barbar itu. Seketika, daging dan darahnya terkoyak. Binatang buas kodok itu meraung, dan lidahnya yang berwarna merah darah, yang panjangnya lebih dari sepuluh meter, menggulung dan memasukkan daging dan tulang jenderal barbar yang hancur ke dalam mulutnya. Dengan rengekan, ia menelannya. Seolah menikmati kelesatan, ia menjelati tanah hingga bersih. Kemudian, kaki belakangnya berlari cepat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan daya mundurnya yang kuat, kemampuan melompatnya jauh melampaui jenderal barbar, dan kecepatannya juga kelas satu. Oleh karena itu, jarak antara dirinya dan jenderal barbar serta putra kegelapan suci semakin dekat. Melihat keadaan tragis jenderal barbar di belakangnya, putra suci kegelapan merasa ngeri. Putra suci, tolong selamatkan hidupmu. Aku akan bertarung dengannya, Curisila. Dengan teriakan keras, jenderal barbar itu meletakkan putra suci kegelapan di tanah. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju binatang buas kodok itu tanpa ragu-ragu. Curisila yang diteriakannya adalah kehendak dewi kegelapan. Di bawah cahaya bulan hitam, orang-orang dewi kegelapan akan dilindungi dan dirawat oleh dewi. Kekuatan iman dan kekuatan nirwana berkumpul di tubuhnya. Jenderal barbar tiba-tiba berbalik dan meninju dahi binatang barbar. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tubuh besar binatang barbar terlempar ke belakang. Ia berguling beberapa kali di tanah, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping karena benturan itu. Tentu saja kedua tangan Jenderal barbar itu juga berdarah, dan salah satunya hampir patah. Namun, dia tidak bersuara. Matanya dipenuhi darah panas saat dia terus maju dan membunuh binatang buas kodok itu. Pada saat ini, putra suci kegelapan tidak pergi. Dia melihat pemandangan konfrontasi itu dengan wajah penuh kengerian. Secara naluria, kakinya gemetar, tetapi kemuliaan di dalam hatinya tidak memungkinkannya untuk mundur. Dia dengan tegas bergerak maju dan berkata dengan marah, Kiyu, aku ingin bertarung bersamamu. Meskipun dia lemah, keberaniannya luar biasa. Tentu saja, menurut Longchen, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Itu akan menyianyiakan pengorbanan kedua orang yang telah mengorbankan hidup mereka untuknya. Mendekatnya putra suci kegelapan menyebabkan binatang buas kodok itu menjadi semakin marah. Putra suci, cepatlah pergi. Jenderal barbar itu meraum dengan sedih dan beradu dengan ganas dengan binatang buas kodok itu. Tubuhnya yang kecil benar-benar mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, beradu langsung dengan binatang buas itu. Dia memiliki empat lengan, tetapi binatang buas itu memiliki lebih banyak lengan. Di bawah serangan penuh, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Baik binatang buas maupun Jenderal barbar, mereka berdua berlumuran darah. Cepat pergi. Putra kegelapan yang kudus menatap wajah berdarah Jenderal barbar yang menatapnya dengan penuh gairah. Matanya dipenuhi air mata, dan penghinaan serta kengganan muncul di matanya. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat, gemetaran, dan kemudian berlari. Dia tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Pada saat kritis pelariannya, terdengar teriakan dari belakangnya. Putra kegelapan yang kudus berbalik dan melihat bahwa binatang buas kodok, yang juga berlumuran darah, telah mencengkeram Jenderal barbar, mencabik-cabik tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian melemparkannya ke perutnya satu per satu. Akhirnya, ia menatap putra kegelapan yang kudus, memperlihatkan ekspresi jahat. Saat berikutnya, bumi berguncang, dan binatang buas kodok, yang sudah terluka tetapi sama sekali tidak sadar, bergegas menuju putra suci kegelapan. Kematian sebenarnya begitu dekat. Ketakutan, kemarahan, kengganan, dan berbagai macam emosi muncul. Putra kegelapan yang kudus berlutut di tanah dengan linglung. Melihat bulan hitam di langit, dia benar-benar tercengang. Melihat kekejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Curisilah, aku akan mati. Apakah kau benar-benar memanjakan orang-orangmu? Iman tidak pernah muncul. Kegigihannya selama bertahun-tahun berangsur-angsur runtuh sebelum kematiannya. Seluruh bumi berguncang hebat, dan seperti hati sang putra suci kegelapan, dia tidak bisa berhenti gemetar. Hatinya benar-benar diliputi rasa takut. Ia tahu bahwa di saat berikutnya, ia akan dihancurkan berkeping-keping, lalu membiarkan lidah kodok jelek itu menggelinding ke dalam perutnya. Mungkin ia tidak akan mati sepenuhnya, tetapi ia akan dikelilingi oleh cairan pencernaan menjijikan dari tubuh pihak lain. Ini? Apakah ini yang akan terjadi padanya? Yang dia bayangkan adalah tinggal di sisi patung dewi kegelapan dan melayaninya selama sisa hidupnya, tapi tidak seperti ini. Bulan hitam di langit masih acuh tak acuh. Keputus asaan telah mengunci tubuh putra suci kegelapan dengan erat. Dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbalik dan melarikan diri. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Saya. Dia membuka matanya karena kesakitan, dan binatang buas kodok di depannya sudah ada di depannya. Mulutnya beberapa meter panjangnya, dan lidahnya lebih dari 10 meter panjangnya. Pertama-tama ia menyapu ke arahnya, dan putra kegelapan yang kudus sudah bisa mencium bau busuk yang membuatnya ingin muntah. Pada saat yang paling kritis, ia memikirkan satu-satunya pilihan. Itu adalah, bunuh diri. Curisila. Mata putra suci kegelapan memerah, dan dia bersiap untuk berkorban. Pengorbanan adalah teknik rahasia yang menyerahkan jiwa kepada para dewa. Jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan selamanya menjadi bagian dari kegelapan paling sunyi di dunia. Apa? Pada saat itu, dunianya sunyi tak tertandingi. Ia menjadi berani dan memandang katak buas yang mengerikan itu. Pada saat-saat terakhir, ketika ia hendak dililit oleh lidah binatang buas yang tebal dan menjijikan itu, cahaya pedang berwarna abu-abu tiba-tiba melesat keluar dan dalam sekejap, menembus bagian tengah lidahnya. Merobek. Dengan suara keras, darah hitam menyembur keluar dan berceceran di wajah putra kegelapan yang kudus. Setengah dari lidah menjijikan itu melewati bagian atas kepala putra kegelapan yang kudus dan mendarat di belakangnya. Binatang buas itu menjerit kesakitan, dan gelombang suaranya langsung membuat putra kegelapan yang kudus terpental, menyebabkannya berguling-guling di tanah beberapa kali. Apa yang terjadi? Putra suci kegelapan buru-buru bangkit dan melihat dengan mata terbelalak. Ia mendapati lidah binatang buas itu telah terpotong. Karena kesakitan, binatang buas itu mundur beberapa langkah, dan matanya yang besar berputar-putar, menatap sekelilingnya. Seseorang menyelamatkanku. Putra suci kegelapan menghentikan pengorbanannya dan berpikir demikian. Curisilah. Dia berseru dan berdiri, menatap bulan hitam misterius di langit dengan bingung, matanya sangat gembira. Di tempat yang sunyi dan tak berpenghuni ini, dia baru saja akan meminta bantuan dari Dewi kegelapan. Mungkinkah Dewi kegelapan telah menyelamatkannya? Ini. Putra kegelapan yang kudus mendapati dirinya hampir tidak dapat bernapas. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi padanya? Binatang buas itu menjadi semakin ganas. Ia memutar tubuhnya yang besar dan menatap sekelilingnya. Mengikuti tatapan binatang buas itu, putra suci kegelapan juga sangat bersemangat, mencari orang yang bisa menyelamatkannya. Orang itu mungkin dikirim oleh Dewi kegelapan untuk menyelamatkannya. Dia telah selamat dari situasi putus asa. Kegembiraan dan kegembiraan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari dalam hutan, dan dalam sekejap mata, bayangan itu mendarat di tubuh binatang buas itu. Hitam murni. 1.500. Long Chen merasa waktunya sudah tepat, jadi dia melancarkan aksinya. Melalui ekspresi Saint of Darkest, dia memahami keadaan pikiran pihak lain. Pada saat yang paling tepat, dia memilih untuk bergerak. Setelah memotong lidah binatang itu, Long Chen melancarkan gerakannya lagi. Dalam ingatan binatang kodok ini, ada kesan Long Chen. Ketika melihat Long Chen, ia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dan di sisi lain, ia dipenuhi dengan ketakutan. Sang Santo kegelapan berlutut di tanah, menatap kosong ke arah bayangan hitam itu. Itu terlalu cepat, dan dia masih tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Untuk menunjukkan kekuatannya yang dahsyat di mata pihak lain, Long Chen menyimpan pedang pembunuh dewa. Ketika binatang kodok itu menggunakan lengannya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencengkramnya, Long Chen menggunakan tubuh naga mistisnya yang sangat kuat untuk mencengkram salah satu lengan pihak lain. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, binatang kodok besar itu terlempar dan terbanting ke tanah. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di bawah hantaman kekuatan yang besar, binatang itu berlumuran darah. Sang Santo kegelapan menatap kosong pada pemandangan ini. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin orang biasa memiliki kekuatan seperti itu untuk secara langsung menekan seekor binatang buas dalam hal kekuatan? Ini tampaknya merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pendeta berjubah hitam, yang memiliki status tertinggi. Long Chen telah mencapai tujuannya. Di mata Saint of Darkest, dia sudah memiliki citra yang tinggi dan perkasa. Tidak peduli kapan, kekuatan murni selalu memberikan dampak yang paling besar. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kali ini, Long Chen menggunakan pedang lingki. Pedang lingki adalah cara tercepat untuk menang. Dalam sekejap mata, kaki Long Chen sudah berada di kepala binatang buas itu. Kulit binatang buas itu sebanding dengan batu, dan itu sangat keras. Namun, Long Chen menggunakan pedang lingki secara langsung. Sebelum pihak lain bisa melawan, pedang lingki telah menembus tubuhnya. Seketika itu juga, binatang kodok itu mengeluarkan teriakan yang amat menyakitkan. Lengan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah, menyebabkan tanah di sekitarnya retak, membentuk jaring raksasa. Bahkan bisa digambarkan sebagai tanah longsor. Namun, tidak peduli apapun, di bawah tekanan Long Chen, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, putra suci kegelapan telah melihat dengan jelas penampilan Long Chen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya sangat pucat. Tubuhnya yang kecil dingin dan acu tak acu, namun ia mampu membuat binatang besar itu tidak dapat bergerak di bawah kakinya. Kekuatan ini, kekuatan ilahi ini, di dalam hati putra kegelapan yang suci, sudah sangat dekat dengan gambaran sosok legendaris. Ini. Dia menunjuk jarinya ke arah Long Chen, tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Dan pada saat ini, binatang kodok itu mengeluarkan ratapan terakhir yang memilukan. Jiwa primordialnya yang seperti dewa dicincang oleh Long Chen. Luka-luka pada tubuh fisiknya tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi kematian roh primordialnya berarti bahwa ia benar-benar mati. Long Chen melompat turun dari dahi binatang buas itu. Dia tahu bahwa dalam sepersekian detik, tubuh binatang buas itu akan mulai terbakar dan terlahir kembali di tempat lain. Namun, apapun yang terjadi, dia telah mencapai tujuannya. Menaklukkan hati orang-orang bergantung pada momentum. Setelah berhadapan dengan lawannya, Long Chen tidak memperhatikan putra kegelapan. Matanya yang dingin menatap putra kegelapan, dan tanpa ekspresi sedikitpun, dia perlahan menyingkirkan pedang lingki yang menakutkan dan berbalik untuk pergi. Saat dia melihat jejak kaki Long Chen perlahan menghilang di kejauhan, seluruh tubuh putra suci kegelapan bergetar. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan tersandung ke arah Long Chen. Tunggu! Katanya dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Long Chen mempertahankan momentumnya yang kuat. Ketika dia berbalik, putra suci kegelapan hampir berada di depan Long Chen. Dia bisa melihat penampilan Long Chen dengan lebih jelas. Iya, dia hanya memiliki sepasang lengan, dan tidak ada tanduk di kepalanya. Dia bukan sisa-sisa kegelapan. Long Chen menatap pemuda yang bersemangat di depannya dengan tatapan dingin. Suaranya dingin menusup tulang saat dia berkata, ada apa? Dari mata Saint Son of Darkest, tampaknya tidak ada kebencian. Situasi ini jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Long Chen. Dia berpikir bahwa dia harus bertindak sedikit lebih banyak untuk membuat pihak lain tidak memiliki permusuhan sama sekali. Putra suci kegelapan berkata dengan gembira, aku! Aku! Namaku! Tu! Dia terengah-engah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu di belakang Long Chen, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Long Chen berbalik. Dia juga sangat terkejut. Binatang buas yang dia bunuh kali ini tidak mengeluarkan api hitam, dan mayatnya belum terbakar sampai sekarang. Tampaknya binatang itu belum terlahir kembali. Namun, Long Chen memang telah membunuhnya. Dia bingung, tidak tahu mengapa ini terjadi kali ini. Namun, mata putra suci kegelapan semakin terkejut. Kali ini, dia gemetar karena kegembiraan, seolah-olah ada gelombang yang mengamuk di tubuhnya yang akan meletus saat ini. Long Chen dapat dengan jelas merasakan ini. Anak ini sangat bersemangat. Dia pasti memikirkan sesuatu yang tidak ku ketahui. Long Chen merenung, ekspresinya tidak berubah. Binatang buas itu. Sudah mati. Benar-benar mati. Putra suci kegelapan tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap Long Chen dengan kegembiraan yang tak tertandingi, dan berkata dengan tidak jelas, Aku benar-benar melihat. Binatang buas itu benar-benar mati. Ia telah kehilangan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ia benar-benar mati, dan tidak ada cara baginya untuk dilahirkan kembali. Bahkan api kelahiran kembali tidak turun. Tubuhnya secara alami akan membusuk. Sudah berapa tahun. Sudah berapa tahun ia akhirnya mati. Long Chen menyadari dengan jelas bahwa cara putra kegelapan memandangnya telah berubah. Dari rasa ingin tahu, kini telah berubah menjadi rasa hormat, seolah-olah dia telah melihat dewa. Karena dia tidak tahu, Long Chen tidak berani bergerak, dan tetap diam. Tanpa api kelahiran kembali, ia benar-benar mati. Long Chen berpikir dalam hati. Dalam hal itu, binatang buas itu juga akan benar-benar mati. Perbedaan antara membunuh binatang buas ini kali ini dan sebelumnya mungkin adalah perbedaan antara pedang lingki dan pedang pembunuh dewa. Sebelumnya, Long Chen membunuh tubuh fisik lawan, tetapi kali ini, ia langsung menghancurkan roh primordial lawan. Kematian roh primordial adalah kematian sejati binatang buas. Mungkin, ini dia. Dengan bunyi plop, putra suci kegelapan, yang juga dikenal sebagai Tu, berlutut di tanah. Matanya dipenuhi air mata, dan dia berkata dengan gelisah, rumor. Legenda mengatakan bahwa sejak zaman kuno, para penyintas kegelapan telah diserang oleh binatang buas beberapa kali dan hampir musnah. Nah, setiap kali ini terjadi, seorang utusan Tuhan akan turun, memegang tombak ilahi hitam yang dapat membunuh binatang buas itu dan menyelamatkan ratusan ribu penyintas kegelapan. Hanya tombak ilahi utusan Tuhan yang dapat membunuh binatang buas itu. Kamu, kamu adalah utusan Tuhan, kan? Long Chen tidak mengubah ekspresinya, dan dia tidak terburu-buru untuk menjawab. Sekarang, dia akan sangat berhati-hati dalam setiap gerakan yang dia buat. Sekarang, tampaknya harus ada penemuan baru. Utusan Tuhan Tidak ada catatan relevan dalam informasi yang diberikan oleh Wen Ren Xi. Benar saja, ras manusia tidak tahu banyak tentang para penyintas kegelapan. Kalau begitu, pasti ada pahlawan yang memegang tombak hitam dan membantu korban kegelapan membunuh binatang buas itu, sehingga mereka bisa hidup aman. Pahlawan ini diyakini dikirim oleh Dewi Kegelapan untuk menjaga para penyintas kegelapan. Dalam hal ini, ia juga memiliki warna seperti dewa. Tidak mengherankan jika Tuh akan menatapnya dengan keyakinan, terlepas dari kenyataan bahwa Long Chen memiliki penampilan manusia. Barangkali dia bahkan bersedia bunuh diri saat ini. Saya hanya ingin mendapatkan informasi darinya, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Long Chen menyadari dengan jelas bahwa identitas utusan Tuhan dapat digunakan dengan baik. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah rencana berani telah muncul di benaknya. Utusan Tuhan Di Aula Tarinaga, para petinggi gempar. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu tentang utusan dewa. Tidak ada yang bodoh. Seseorang berkata, akankah Long Chen menggunakan identitas utusan dewa? Jika dia menyelinap masuk dengan identitas ini, itu terlalu berisiko. Saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Adapun bagaimana dia memilih, itu tergantung pada apakah dia memiliki keberanian atau tidak. Kepala Kuil Cambrium mencibir dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Apa gunanya mengandalkannya? Yang Chen dan Feng Zilin hampir mendapatkan patung dewi kegelapan. Mari kita biarkan Long Chen masuk perlahan dan menunggu masalah ini terungkap dan dibunuh. Ada banyak orang pintar di suku ini, tidak semuanya seperti orang suci muda yang buta ini. Master Kuil Cambrian benar. Misalnya, pendeta abu-abu, pendeta hitam, dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka tidak akan mudah dibodohi. Selain itu, Long Chen memiliki penampilan manusia. Di kerajaan kegelapan, menatap matatu yang penuh harap, Long Chen sudah punya rencana dalam benaknya. Dia tahu bahwa orang-orang tua itu pasti membicarakannya. Mereka mengira dia tidak punya keberanian, tetapi sebenarnya, keberanian Long Chen selalu yang paling menakjubkan. Setelah berpikir sejenak, rencana baru segera terbentuk, dan Long Chen telah memutuskan untuk menggunakan metode ini. Setelah keputusan dibuat, masalahnya adalah bagaimana melaksanakannya. Dia menatap tu dan mengucapkan kata demi kata, Aku bukan utusan dewa. Aku menggunakan pedang, bukan senjata. Ini adalah metode untuk melonggarkan kendali hanya untuk meraih yang lebih baik. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dewa, pihak lain tidak akan mempercayainya. Selain itu, Long Chen tahu terlalu sedikit, dan itu mungkin akan mengungkap kekurangannya. Dari kalimat kecil ini, dapat terlihat jurang kebijaksanaan seseorang. Jika orang lain, mereka mungkin tidak memiliki keberanian atau tingkat ketelitiannya. Setelah mengatakan ini, Long Chen terus bertindak seolah-olah dia hendak pergi. Pemuda tuh sangat gugup. Ia segera bangkit, berlari ke Long Chen, berlutut di tanah lagi, dan memohon, Curisilah, Tuan Utusan, selama Anda dapat membunuh binatang buas itu, tidak masalah apakah Anda menggunakan senjata atau tidak. Setiap utusan dewa memiliki sepasang lengan, mirip dengan para iblis yang menyerang. Namun, para dewa selalu yang paling baik hati. Mereka dikirim oleh Dewi Kegelapan untuk menyelamatkan kita. Anda harus menjadi utusan dewa, dan Anda hanya akan muncul di saat-saat berbahaya. Ternyata para dewa semuanya adalah manusia. Ini bahkan lebih mudah.